Jika Pangeran Sue benar-benar ingin memurnikan pohon roh labu surgawi, dia mungkin tidak hanya akan menyerap esensi pohon itu, tetapi juga roh primordialnya. Pohon roh labu surgawi telah berada di alam labu surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti telah membentuk roh primordial yang kuat, dan bahkan mengolahnya menjadi jiwa yang baru lahir, menyembunyikannya di kedalaman. Pangeran Sue perlu menyerap sebagian besar energi pohon itu sebelum dia dapat mengendalikan pohon itu dan mencabutnya. Pohon itu telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan energinya sangat besar. Pangeran Sue tidak dapat menyerap banyak energi itu. Pada akhirnya, dia masih harus memenjarakan roh primordial pohon itu. Hanya dengan mengendalikan tubuh pohon dan roh primordial dia dapat menekan pohon itu. Saya di sini untuk menghentikan Pangeran Sue mendapatkan pohon itu. Jika tidak, saya akan menghabiskan waktu mencari roh primordial pohon itu. Waktu terus berlalu. Sue Fang tidak tahu berapa banyak esensi pohon yang telah dia serap, serta kekuatan sihir dari banyak ahli. Untungnya, dia bisa memadukan esensi pohon dengan energi yang miliknya dengan mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Karena trukinya telah mencapai puncaknya, dia bisa menggunakannya untuk menyerang Meridian yang kedelapan. Ia berharap Meridian yang kedelapan akan segera lahir. Meridian roh esensi dalam tubuhnya juga sedang disempurnakan, namun kecepatannya tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, harta karun asal semacam ini adalah yang paling sulit untuk disuling. Meski begitu, setiap kali Sue Fang memurnikan sebagian dari asal mula alam Zhuotian, asal mula alam Zhuotian di tubuhnya menjadi semakin mengejutkan. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan dalam kondisi ini, dan kecepatannya meningkat ke level lain. Bahkan ahli tak tertandingi seperti tetua agung pun tertinggal. Bahkan nenek yang tak berperasaan pun kesulitan mengejar Su Fang. Saudara Fang, Pangeran Sue telah menyerap banyak energi pohon. Orang ini sangat kuat, dia menggunakan boneka untuk menyerap energi pohon, dan dia juga menggunakan labu roh ibu. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak energi yang dia miliki akan menyerapnya. Huang Lingyao mentransmisikan dari tidak jauh di bawah, setiap kata terasa dingin, saat ini, perhatiannya sedang terganggu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia mungkin memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jangan menunggu lebih lama lagi. Ini waktu terbaik untuk menyerang. Baiklah, aku juga bersiap untuk menghancurkan bagian pola yang sebenarnya. Su Fang menjawab, dan buru-buru berkomunikasi dengan Sister Yu dan Li Zheqing. Saat ini, semua orang menahan nafas. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari dalam. Huang Lingyao masih bergerak. Pada saat ini, Su Fang juga menyampaikan pikirannya kepada Saudari Yu dan Li Zheqing. Dalam sekejap, dua getaran yang mengguncang bumi datang dari arah berbeda di atas. Meski tidak memekakkan telinga, namun membuat inti bumi bergetar. Kasihan sekali bagian-bagian dengan pola yang sebenarnya ini. Pastilah Saudari Yu dan Li Zheqing yang membawa para ahli untuk menyerang. Su Fang menahan nafas dan melihat ketiga saluran. Meskipun dienggan, dia tidak ingin meninggalkan apapun untuk Pangeran Sui. Lengan kirinya melepaskan kekuatan Dewa Elemen Kayu, dan cabang-cabang yang menembus saluran tumbuh lagi. Ketika mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, energi transendensi Su Fang dilepaskan lagi. Ledakan, ledakan. Lorong pola sebenarnya yang tersembunyi di lapisan akar meledak satu demi satu. Akar pohon roh penghubung juga hancur. Dia memanfaatkan waktu itu untuk menyerang sebanyak mungkin bagian pola yang sebenarnya. Hanya ketika Huang Lingyao menyuruhnya turun dan berurusan dengan Pangeran Sui, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Su Fang menggunakan asap serigalan raka darah untuk menyembunyikan kehadirannya. Dia memakai topeng dan berubah menjadi ahli kejahatan. Dia segera terbang ke dasar akar. Sesaat kemudian, dia tiba di tempat di mana altar Pangeran Sui berada. Lebih dari separuh altar hancur, dan ada ruang bawah tanah di belakangnya. Cahaya cemerlang yang terbentuk dari tabrakan itu menyebar. Pangeran Sui dan Huang Lingyao sedang bertarung. Labu roh ibu Su Fang ingin membantu Huang Lingyao, tetapi dia melihat labu roh ibu melayang di atas altar. Itu adalah harta roh berelemen kayu yang sebenarnya. Jika dia bisa mendapatkan yang lain, dia tidak akan membutuhkan tas kosong di masa depan. Dia bisa langsung menggunakan labu tersebut sebagai tempat penyimpanan. Terutama karena ada esensi kuat dari pohon roh labu surgawi di dalamnya. Mendapatkannya sama dengan mengambil harta Pangeran Sui. Suara mendesing. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan jarinya dan meraih labu itu seperti elang yang menerkam kelinci. Dia dekat, hanya tiga kaki jauhnya. Saat dia hendak mengambil labu itu, Su Fang tersenyum terkejut. Dia tidak menyangka Pangeran Sui akan memberinya harta sebesar itu. Berdengung. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan dan meraih labu itu. Su Fang tersenyum cerah. Labu roh ibu memang berbeda dengan labu roh anak. Ukurannya dua kali lebih besar dan kokoh. Ruangnya juga beberapa kali lebih besar. Ah! Dengan harta karun di tangan, Pangeran Sui bertarung dengan Huang Ling Yao dan tidak bisa diganggu. Dia satu-satunya orang di sini, jadi dia memfokuskan seluruh energinya pada labu roh ibu. Siapa yang tahu? Sepasang mata tak bernyawa muncul dari belakangnya. Itu adalah raksasa dari Spiritual Guardian World, Spiritual Guardian God. Labu penjaga spiritual membuka matanya seolah dia hidup. Matanya terbuka, tapi yang ada hanyalah rasa dingin yang tiada habisnya. Dia menatap Su Fang dari belakang. Pada saat ini, Su Fang tidak menyadari kebangkitan labu penjaga spiritual di belakangnya. Dalam waktu singkat, labu penjaga spiritual tiba-tiba mengacungkan jarinya. Seperti pena, dia mengarahkannya ke punggung Su Fang. Untungnya, ada lapisan pertahanan dan dia berhasil mengelak tepat waktu. Ledakan. Namun, Su Fang tetap dikirim terbang. Dia membalik ke udara, armor ilahi tubuh dagingnya hancur berkeping-keping. Bahkan asap serigalan raka darah jahat sepertinya telah menghilang. Setelah mengeluarkan setegup darah, Su Fang melompat. Dia mengabaikan lukanya dan berbalik, tapi dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Aneh. Ketika dia melihat labu penjaga spiritual yang mati, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. U R mengingatkannya, Tuan, berhati-hatilah. Boneka ini tidak sederhana. Aura jiwa yang yang mengendalikan boneka telah ditanamkan dalam pikirannya. Ini seperti teknik penurunan dewa. Dia bukan lagi boneka biasa. Untungnya, aura ilahi melindungiku. Kalau tidak, jari itu akan membunuhku. Setelah mengatur pernapasannya, Su Fang tahu bahwa labu penjaga spiritual masih berupa mayat hidup. Dia tidak lagi takut. Ia segera berteriak pada boneka itu, Pangeran Sui, kaulah yang mengendalikan boneka ini. Junior, mati. Labu penjaga spiritual dengan dingin mengucapkan tiga kata ini. Tiba-tiba, dia menunjuk lagi jarinya. Mereka awalnya berjarak sepuluh sang. Pada jarak ini, Su Fang bisa merasakannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jari itu menunjuk ke arahnya. Jari itu benar-benar sampai di depannya. Membelah. Dia tidak punya pilihan selain bertahan. Ledakan. Ini adalah sebuah jari, dan itu mengenai dadanya tepat. Seluruh tubuhnya terlempar. Ketika dia dikirim terbang, dia bergesekan dengan udara, menciptakan api. Saat ini, dua sosok muncul dari tabrakan. Pangeran Sui dan Huang Lingyao. Ketika keduanya melihat Su Fang terbakar, Pangeran Sui dengan nada menghina berkata, Haha, kamu jalang. Kamu sebenarnya punya pembantu. Huang Lingyao menjawab dengan tenang. Suaranya terdengar sangat tua. Semua orang ingin mendapatkan energi asal dunia yang terkandung dalam pohon roh labu surgawi. Tidak terkecuali wanita tua ini. Pangeran Sui meraung dengan marah. Aku khawatir kalian semua akan mati di sini hari ini. Orang-orang di luar itu juga harus menjadi penolong kalian. Jangan berpikir kalian bisa membunuhku hanya karena kalian melakukan penyergapan. Bukankah kita akan mati hari ini? Huang Lingyao juga sangat marah. Namun, dia diam-diam menatap Su Fang. Dia pantas mendapatkannya. Kami ingin dia bekerja sama dengan kami untuk menangani Pangeran Sui, tapi dia hanya harus rakus akan harta karun itu. Untungnya, dialah yang merebut labu roh itu. Baru kemudian dia tahu bahwa boneka itu punya kekuatan yang begitu menakutkan. Itu tidak kalah dengan Tetua Sekte, atau bahkan kekuatan Tetua Agung. Kamu mengira bisa membunuhku hanya karena kamu melakukan penyergapan dan mengira aku di sini sendirian. Aku, Putra Mahkota, telah hidup bertahun-tahun. Bukankah kamu punya metode yang tiada taranya? Pangeran Sui bahkan lebih bangga lagi. Su Fang, apa kabarmu? Yang terakhir diam-diam berkomunikasi dengan Su Fang. Itu, lelaki tua itu benar-benar kuat. Aku bertarung dengan nenek tak berperasaan dari pavilion Suanfe. Pria tua ini memiliki kekuatan yang sama dengan wanita tua itu. Jadi Pangeran Sui telah menyiapkan ahli yang tiada taranya sebelumnya. Sepertinya kita tidak akan bisa membunuh Pangeran Sui hari ini. Untungnya, kamu menghancurkan jalur pola yang sebenarnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan pohon labu roh selama 100 tahun ke depan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Sebentar lagi, aku akan menutupi pelarianmu. Aku sudah meminta Ocean City untuk menemuimu di luar. Kami akan memberimu waktu untuk pulih secepat mungkin. Terima kasih, kakak senior. Su Fang, yang dikelilingi api, perlahan menekan auranya. Saat apinya menghilang, Su Fang, yang dikelilingi oleh aura jahat, memandang Pangeran Sui dan Huang Lingyao. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Master labu juga telah tiba pada suatu saat. Begitu dia melihat tuan labu, Su Fang sangat merasa bahwa dia tidak sederhana. Dia jelas bukan boneka biasa. Ci, sejumlah besar ki sejati yang terdistorsi berubah menjadi petir ungu. Tiba-tiba ia menembus udara dan menghempaskan Pangeran Sui. Ah! Su Fang mengambil kesempatan ini untuk terbang ke belakang Huang Lingyao di bawah naungan petir ungu. Su Fang, menurutmu apakah aku menyelamatkanmu? Sepertinya Huang Lingyao membantu Su Fang melarikan diri, tapi bukan itu masalahnya. Dia tertawa sinis di dalam hatinya. Kali ini, aku hanya punya dua tujuan. Yang pertama adalah menghentikan Pangeran Sui mendapatkan pohon labu roh. Yang kedua adalah membunuhmu. Tentu saja, yang terbaik adalah jika aku bisa membunuh Pangeran Sui saat aku berada di sana. Sebagai saya kira, Pangeran Sui juga sangat terampil. Pangeran Sui tidak akan bisa menyatu dengan pohon labu roh dalam waktu singkat, dan aku akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, ketika waktunya tepat, aku akan benar-benar mengambil tindakan melawan Pangeran Sui. Dia mengendalikan petir ungu dan membentuk aura pertahanan di sekelilingnya. Lihat aku bunuh mereka. Pangeran Sui terus-menerus menghindar dan berteriak dingin pada tuan labu. Tiba-tiba, dia melepaskan teknik telapak tangan yang berisi ki abadi. Ki ungu besar. Menghadapi serangan seperti itu, Huang Lingyao dan Su Fang sama-sama merasakan ancaman yang menakutkan. Ini karena jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan dunia yang besar. Huang Lingyao membalik tangannya dan kilat ungu tiba-tiba keluar. Itu terbelah menjadi petir ungu tajam yang tak terhitung jumlahnya dan berbenturan dengan cetakan telapak tangan. Di atas bekas telapak tangan yang hancur, Pangeran Sui melepaskan baju besi emas yang dibentuk oleh armor ilahi janin daging. Dia menginjak cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti putra mahkota surga ke-9. Dia berteriak di langit, sangat kuat. Siapa kamu? Meskipun kamu menyembunyikan identitasmu, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan keakraban dari kamu. Saat ini, Pangeran Sui seperti orang yang berbeda. Dia tidak hanya melepaskan aura seorang kultifator alam transformasi bulu, tetapi dia juga memiliki kekuatan ilahi yang bukan milik dunia kecil. Sufang berpura-pura terkejut dan diam-diam bertanya, kakak magang senior, apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki Pangeran Sui? Dia mungkin tidak terlalu kuat. Huang Lingyao menggunakan kemampuan ilahi tipe petir yang bukan milik sekte penyegel surgawi. Dia tenang seperti biasanya. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di dunia kecil lainnya? Baiklah, jangan terganggu. Aku akan mencari kesempatan untuk membantumu. Ayo pergi dulu. Chi, kamu tidak bisa melarikan diri. Master Labu itu benar-benar muncul di udara di belakang mereka berdua. Di depan mereka adalah Pangeran Sui, yang niat bertarungnya melonjak. Di belakang mereka ada mayat hidup misterius, Tuan Labu. Sepertinya mereka berdua sedang menghadapi putra mereka yang dikepum dan dibunuh. Sufang diam-diam bertanya, apakah orang ini adalah boneka yang dikendalikan oleh Pangeran Sui? Mengapa saya merasa dia memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri? Ini semua salahku. Aku hanya merasakan aura orang hidup. Aku tidak merasakan aura boneka. Jangan khawatir, orang mati sudah mati. Betapapun kuatnya dia, dia tidak bisa. Lakukan apapun. Setelah Huang Lingyao melepaskan pikirannya kepada Sufang, dia keluar bersama Sufang. Di bawah serangan sejumlah besar istana Dewa Ungu, keduanya menginjak aura petir dan ingin melewati Pangeran Sui. 632 Petir itu menjadi semakin ganas, menghancurkan aura Pangeran Sui. Lima jari yang menghancurkan langit. Pangeran Sui sepertinya akan dibunuh oleh Huang Lingyao. Tapi bagaimana ahli seperti itu bisa dibunuh dengan mudah? Dia mengayunkan tangannya, dan dengan terengah-engah, dia membelah aura petir yang menindas. Cakar belenggu yang tak terlukiskan mengikuti tangan kanannya untuk meraih dua orang di langit. Petir melambat dalam sekejap, dan lingkungan sekitar mulai runtuh. Melihat petir di sekitarnya runtuh, Sufang merasakan kendali mutlak dari cakarnya ke segala arah. Dia melihat aura Pangeran Sui lagi. Huang Lingyao kuat, dan Pangeran Sui juga tidak sederhana. Hanya saja keduanya mungkin tidak akan menggunakan keahlian mereka yang sebenarnya. Meski begitu, mereka tetap ahli seperti para tetua. Petir terus menghilang. Hanya beberapa meter jauhnya, Sufang dan Huang Lingyao akan roboh bersama. Tidak membiarkan Sufang menyerang, Huang Lingyao sudah punya cara untuk menghadapinya. Dia tidak panik sama sekali, dan juga melepaskan kendali absolutnya. Itu harus didasarkan pada bentuk ilahi. Udara dingin langsung muncul di sekitar mereka. Retak, retak, retak. Udara dingin bertabrakan dengan kekuatan cakar yang menghancurkan. Keduanya membelenggu kekuatan ilahi. Tabrakan kekuatan suci itu seperti dua gunung tak kasat mata yang bertabrakan. Retak, retak. Mata Huang Lingyao tajam dan tangannya cepat. Tampaknya metodenya jauh lebih baik. Sebuah lorong beku tiba-tiba terbentuk di depan mereka, dan Sufang melintas, meninggalkan tabrakan dua kekuatan suci. Ci. Namun sesaat kemudian, ahli menakutkan lainnya, Immortal God, menghalangi jalan. Orang ini memang tidak sederhana. Dia berurusan dengan Pangeran Sui. Huang Lingyao mengendalikan udara dan buru-buru berhenti. Melihat Immortal God begitu tenang, dia melepaskan kekuatan yang membekukan dan berbalik menerkam Pangeran Sui. Telapak Tangan Tuan. Tinju sepuluh ribu guntur bergegas. Pangeran Sui melangkah keluar, menerobos ruang dan bertabrakan dengan kekuatan ilahi. Dengan senyuman dingin, dia melepaskan cahaya abadi dan melambaikan tangannya, menyerang dengan teknik telapak tangan yang mengejutkan. Telapak tangannya tampak seperti serangan teknik Tinju, namun ketika menyatu dengan kekuatan dewa di sekitarnya, telapak tangannya juga menggabungkan ruang ke dalam serangan tersebut. Huang Lingyao juga tidak ceroboh. Dia melompat, dan saat telapak tangannya bergerak, sejumlah besar petir melonjak di telapak tangannya. Dia menutup kelima jarinya dan menekan petir ke tinjunya. Tinjunya yang seperti batu giok terasa seolah-olah memiliki kekuatan petir surgawi dan api duniawi. Dia memukul dengan cara yang kejam. Ledakan. Tinju kedua murid Dao yang terhormat akhirnya bertemu di udara. Kekuatan versus kekuatan. Kekuatan yang terkandung dalam teknik tinju dan telapak tangan, keduanya ingin melahap satu sama lain. Namun, mereka saling menghancurkan satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menang. Kamu benar-benar mempunyai kemampuan, datang untuk menghancurkan rencanaku. Pangeran Sue memandang kekuatan dewa petir Huang Lingyao dengan heran, dan juga melihat kekuatan Huang Lingyao. Bukan hanya kamu yang menginginkan pohon roh labu surgawi. Huang Lingyao menjawab dengan suara serak. Tiba-tiba, dia meninju lagi. Tapi, teknik tinjunya dipenuhi dengan kekuatan suci. Dengan ledakan, pangeran Sue terguncang kembali. Petir itu bahkan lebih menyilaukan. Sepertinya dia sangat ingin membunuh untuk keluar dari sini. Huang Lingyao membawa Su Fang dan menyerang dengan paksa. Pangeran Sue menyerang lagi di tengah jalan. Seperti cakar elang, dia benar-benar menghancurkan kekuatan ilahi Huang Lingyao. Sekali lagi, dia menekan mereka berdua, membuat mereka tidak mungkin pergi dengan mudah. Dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Namun, Huang Lingyao masih ingin memaksakan diri untuk keluar. Dia bertukar lebih dari 10 pukulan dengan pangeran Sue, tetapi tampaknya tidak terlalu jelas bahwa dia bisa mengendalikan pangeran Sue. Namun, dengan tirani kekuasaan Dewa Petir, pangeran Sue tampaknya juga sangat terpengaruh. Tidak semua orang mampu melawan kekuatan Dewa Petir, termasuk pangeran Sue. Melihat Huang Lingyao hendak membunuh jalan keluarnya, dia tidak tahu bahwa Tuan Labu telah memperkirakan momen ini dan dengan cepat mendekat dari belakang. Penatua boneka itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada pangeran Sue. Ini adalah kesempatan bagus. Kamu harus pergi dulu. Petir tirani mendorong pangeran Sue menjauh lebih dari 10 sang. Melihat lelaki tua itu mendekat, alis Huang Lingyao berkerut dengan gelisah. Dia diam-diam mengirimkan pemikirannya kepada Su Fang. Tiba-tiba, sungai petir yang panjang menyapu pangeran Sue. Pada saat yang sama, ujung sungai yang lain menyapu menuju Master Labu. Su Fang menyeka darah dari sudut mulutnya. Dipukul oleh Master Labu sebelumnya sepertinya telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Saudari bela diri senior, aku pergi dulu. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Dia sebenarnya tidak datang ke sini untuk membunuh pangeran Sue. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan pohon roh labu yang diperolehnya. Kedua, dia ingin melenyapkan kekaisaran Senyuan dan ahli Doichi. Akhirnya, dia mendapat ide untuk membunuh pangeran Sue. Tampaknya membunuh pangeran Sue adalah hal yang mustahil. Dia telah menghancurkan pohon roh labu yang diperoleh. Sudah waktunya untuk pergi dan membantu saudari Yu menyingkirkan kaisar besar biduk. Kenyataannya, kaisar besar biduk dan kekaisaran Senyuan adalah musuh terbesarnya. Mereka lebih kuat dari pangeran Sue. Ci. Dia segera berlari ke arah lain. Tepuk, tepuk, tepuk. Huang Lingyao menggunakan energi petirnya untuk mendorong pangeran Sue menjauh. Dia juga memblokir Master Labu. Namun, dia tidak menyangka Master Labu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Master Labu menghancurkan petir itu dengan pukulan yang kuat. Satu langkah, satu pukulan. Dalam sekejap mata, Master Labu tiba di depan Huang Lingyao dan membanting telapak tangannya ke bawah. Sangat kuat. Saat Sufang terbang, dia melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Dia sangat terkejut hingga hatinya bergetar. Baru sekarang dia mengerti mengapa putra Mahkota Sue bisa bergerak tanpa hambatan melalui dunia kecil. Dengan boneka seperti itu, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Pa! Dia tidak menyangka Huang Lingyao akan terkena telapak tangan Tuan Labu. Ledakan yang menyilaukan menelan mereka berdua. Saat ini, Sufang melambat. Huang Lingyao tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Dia bahkan tidak menggunakan pedang petir Yun Xiao. Kemampuan desolate fisiknya sama. Dia tidak bisa mati seperti ini. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh orang-orang itu. Ahli perebutan pedang di alam hutan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Pangeran Sue benar-benar menyusulnya. Dia mencibir seolah dia ditakdirkan untuk memakan Sufang. Dia juga tidak lambat. Di belakangnya ada pertarungan Huang Lingyao dan Master Labu. Ia seolah memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Dia datang. Sufang tidak panik. Dia terbang keluar dari ruang bawah tanah dan memasuki ruang akar pohon. Keduanya terbang bola balik di akar pohon. Pangeran Sue sangat marah ketika dia melihat pola lorong yang sebenarnya hancur. Kamu benar-benar menghancurkan lorongku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku menghabiskan banyak upaya untuk mengaturnya. Juga, kembalikan labu itu kepadaku. Ada alasan lain mengapa dia mengejar Sufang. Itu adalah labu roh ibu. Sufang, yang hampir mati di tangan Tuan Labu, telah memperoleh labu roh ibu. Ini setara dengan merampas intisari labu yang telah diserap Pangeran Sue selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa melepaskan Sufang? Keduanya saling berkejaran di akar pohon. Chi! Sufang melompat keluar dari gua di akar pohon dan tiba di jurang kabut. Ledakan! Pangeran Sue, yang berada di belakangnya, tidak terbang keluar gua. Sebaliknya, dia menyerang dengan marah dan menghancurkan sebagian besar akar pohon. Aura pengendali mengendalikan kabut dalam radius satu mil, mengubahnya menjadi adonan goreng. Ledakan! Ledakan! Sufang juga jungkir balik karena kabut. Aura pertahanannya juga hancur. Untungnya, kekuatannya hampir sama dengan kekuatan Pangeran Sue. Kalau tidak, langkah ini akan mengubahnya menjadi bubuk halus. Setiap gerakan Pangeran Sue adalah tindakan yang pasti akan membunuh. Saat kemampuan ilahi yang agung mengendalikan radius satu mil dan mencekiknya, Pangeran Sue terbang mendekat. Dia sangat terkejut. Aku tidak bisa membunuhmu. Sepertinya dia merasa Huang Lingyao adalah lawannya. Adapun kultifator di depannya, dia bukanlah lawannya sama sekali. Sufang memuntahkan setegup darah lagi. Tentu saja, dia tidak terluka oleh serangan Pangeran Sue. Hanya saja dia pernah dilukai oleh Master Labu sebelumnya. Sekarang dia telah mengaktifkan trukinya tanpa kendali, dia tidak bisa mengendalikannya. Ruang yang mencekik terus berputar. Dia sudah kehilangan pusat gravitasinya. Melihat Pangeran Sue menyerbu, dia sepertinya ingin mengendalikan ruang ini lagi. Jika itu benar-benar terjadi, maka serangan berikutnya akan menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa tinggal di domain yang dikendalikan oleh orang lain. Chi menggunakan asap serigalan raka darah dan tubuh fisiknya yang sempurna, kekuatannya segera memasuki alam kenaikan dari alam bencana. Saat auranya meledak, ruang pencekikan tempat Su Fang terperangkap meledak dengan hebat dari tengah. Ledakan ini seperti ledakan besar di Bima Sakti. Itu sangat kuat. Itu meledakan sebagian besar ruang yang dikendalikan menjadi beberapa bagian. Su Fang menggunakan momentum ledakan untuk maju. Dia terbang ke jurang di depan. Namun, saat Pangeran Sue terkejut, matanya penuh amarah. Tiba-tiba, dari ledakan, di sisa ruang terkendali, dia menjentikkan jarinya. Sinar cahaya abadi keluar. Sidik jari yang tajam muncul dalam cahaya abadi. Saat Su Fang terbang ke tepi ruangan, cahaya abadi mendorong sidik jari ke atas. Su Fang tiba-tiba mengaktifkan pertahanannya. Kekuatan tingkat keabadian dunia yang hebat. Chi! Bang! Sidik jarinya datang. Dalam sekejap mata, serangan itu menghantam pertahanan dengan keras. Seluruh pertahanannya hancur. Untungnya, Flash Fetus Godly Armor melarutkan kekuatan yang tersisa. Su Fang memuntahkan seteguk darah lagi. Untuk sesaat, dia tidak mampu mengendalikan energinya. Dia merasa kehilangan kemampuan mengendalikan tubuhnya. Serangan Daoi Slabu. Dia buru-buru mengaktifkan energi sejatinya dan kekuatan hidup tertingginya. Pangeran Sui menyerang lagi. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap Flash Fetus Godly Armor. Armor ketuhanan janin daging ini sangat familiar. Sangat familiar. Tidak mungkin. Kamu adalah Fang Yue. Aura seseorang bisa diubah. Begitu pula penampilannya. Namun, sulit untuk sepenuhnya mengubah Qigong, asal-usul, dan armor ketuhanan janin daging seseorang. Selain itu, kemampuan ilahi Pangeran Sui sangat mengejutkan. Dia dapat menemukan apa yang dia inginkan dari beberapa petunjuk. Su Fang menghancurkan topengnya. Dia berdiri di udara, mengabaikan luka internalnya. Pangeran Sui, kamu cukup mampu. Ini aku, Su Fang. Saya merasa aura Anda mirip dengan wanita itu. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Jika Anda bukan musuh saya, mengapa Anda merusak rencana saya? Jika Anda bukan musuh saya, bagaimana Anda tahu tentang tindakanku? Sekarang kamu mengerti, apakah kamu membenciku? Di rumah penyegelan abadi, aku hanya menggunakan sepersepuluh kekuatanku. Baru saja, aku menggunakan sepertiga kekuatanku untuk melukaimu. Sekarang, aku akan menggunakan dua per tiga untuk membunuhmu. Aku percaya pada kekuatanmu. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, apakah menurutmu itu mungkin? Rumah penyegel abadi telah mengirimu untuk mengejarku, tetapi pada akhirnya, aku masih hidup dan bersemangat. Dan mulai sekarang, giliranku untuk berurusan denganmu. Aku masih ingat semua yang terjadi di rumah Imortalsan. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan saat itu. Kamu belum berubah sama sekali. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendirikan sekte melampaui surga di benua kaya subur, kamu adalah orang yang hebat. Jika bukan karena ahli yang mendukungmu, nenek Hairless akan melakukannya. Sudah lama membunuhmu. Baiklah, Su Fang, aku akan menunggumu membalas dendam. Tapi pertama-tama, kamu harus cukup kuat untuk melarikan diri dariku. Menurutmu hanya itu yang mampu kulakukan. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak lebih dari seekor semut di hadapanku, Putra Mahkota. Paling-paling, kamu tidak lebih dari seekor semut yang kuat. Tinggalkan kepalamu. Cih. Putra Mahkota Sue menyerang dengan telapak tangannya yang lain, dan itu secepat bayangan. Seketika, dengan momentum angin puyuh, dia ingin membunuh Su Fang di udara. Berdengung. Tapi kali ini, ketika aura ilahinya meledak, Su Fang menghilang ke udara. Apakah ini hanya kecepatan? Tidak. Di mana dia? Bagaimana dia bisa berteleportasi begitu cepat? Tidak. Ini bukan teleportasi. Bagaimana dia bisa berteleportasi dengan budidayanya? Pembunuhan Ki oleh Pangeran Sue menghantam udara kosong. Ruang angkasa hancur, dan ledakan lainnya terjadi. Tapi itu tidak berpengaruh pada Su Fang. Melihat jurang berkabut di segala arah, Putra Mahkota Sue dengan marah mulai mencari jejak Su Fang. 633 Huang Lingyao, apakah kamu mencoba memanfaatkanku untuk menghadapi Pangeran Sue? Di kedalaman jurang, Su Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instannya dan diam-diam tiba di area ini dengan kecepatan absolut. Tatapan dinginnya kembali. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Kali ini, kamu pasti tidak menyangka Pangeran Sue mempunyai seorang ahli seperti guru spiritual labu. Bukan saja kamu gagal membunuhnya, kamu bahkan mendapat masalah. Aku yakin kamu tidak akan mati di tangan Pangeran Sue dan guru spiritual labu, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri seperti bagiku. Adik laki-laki, apa kabar? Seorang wanita berbaju biru dengan wajah tertutup sepertinya sudah lama menunggu di jurang ini. Dia perlahan terbang keluar dari hutan dalam kabut. Lan Hai Cheng Su Fang diam-diam mengaktifkan energi yang dan luka fisiknya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dia membungkuk ke arah Lan Hai Cheng. Aku baik-baik saja, hanya beberapa luka dangkal. Pihak lain berjalan mendekat. Apa yang terjadi? Aku hanya mendengar transmisi suara kakak senior yang mengatakan bahwa kamu terluka dan memintaku untuk menunggumu di sini. Dengan gabungan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa membunuh Pangeran Sue. Pangeran Sue sangat licik dan cerdik. Dia telah menyergap seorang ahli yang tiada taranya, setidaknya setingkat dengan Xiao Yun dan Dao Isuo Zen. Untungnya, Pangeran Sue dihentikan untuk bergabung dengan pohon roh labu surgawi. Begitukah? Pangeran Sue memang tidak mudah untuk dihadapi. Ekspresi Lan Hai Cheng tidak terlihat melalui topeng. Dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Su Fang bertanya, apakah kakak senior mengatakan sesuatu? Dia saat ini sedang memikirkan bagaimana menghadapi kaisar agung diper dan Dei Chi. Dia ingin membantu saudari Yu secepat mungkin. Lan Hai Cheng mengangguk. Dia memintamu dan aku untuk menunggunya di sini. Pangeran Sue pasti mencariku seperti orang gila. Dia tidak akan membiarkan kakak senior pergi begitu saja. Setelah mengatakan itu, Su Fang berbalik dan melepaskan akal sehatnya lagi, diam-diam mengamati aura Pangeran Sue. Jika dia ceroboh dan membiarkan Pangeran Sue menemukannya di sini, dia akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, Lan Hai Cheng, yang berdiri tiga langkah di belakangnya, tiba-tiba melepaskan auranya dari gelang giok di pergelangan tangan kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kerikil abu-abu. Kerikil ini segera mengembun menjadi belati abu-abu yang tampak seperti diukir dari batu. Si Rui Kembali ke Pulau Setan Bintang 7, dia telah memperoleh salah satu dari dua harta karun besar dari anak bintang 7. Keuntungan harta karun spiritual adalah bahwa itu bukan hanya harta ajaib, tapi harta ajaib tidak memiliki kelebihan. Aura harta spiritual adalah energi spiritual. Saat diaktifkan, orang lain tidak mungkin merasakan aura harta karun ajaib. Karena itu semua adalah energi spiritual, mereka akan mengira itu adalah energi sebenarnya yang dikeluarkan oleh kultifator. Su Fang menatap ke depan, sepertinya fokus merasakan gerakan putra mahkota Su Wei. Dia tidak memperhatikan Lan Hai Cheng di belakangnya. Dia meraih belatinya dan tiba-tiba mendekati bagian belakang kepala Lan Hai Cheng. Ke Kakak Senior Su Fang, yang sepertinya tidak bereaksi apapun, menghela nafas sambil membelakangi Blue Sea City. Kamu seharusnya tidak ragu-ragu. Kamu seharusnya bertindak tegas. Lan Hai Cheng tersedak. Jangan salahkan saya. Saya hanya dapat memilih satu sisi. Aku dan Huang Lingyao. Menurutku kamu harus memilih sendiri. Jangan berkompromi dengan Huang Lingyao. Jangan terlalu dekat denganku. Tapi, dia memberiku segalanya. Aku ingin membantunya menjadi pemimpin Sekte Penyegel Surgawi. Apa hubungannya menjadi pemimpin denganku? Karena Sekte memberinya misi untuk membunuhmu. Jika dia menyelesaikan misi ini, kemungkinan besar dia akan melampaui pangeran Su Wei dan Sheng Changsheng. Aku mengerti. Dia di sini untuk membunuhku. Su Fang tidak berbalik. Dia menghela nafas. Saya akhirnya mengerti mengapa dia tiba-tiba pergi ke alam kabut spiritual untuk menemukan saya dan bekerja sama dengan saya untuk menangani pangeran Su Wei. Dia ingin menggunakan saya terlebih dahulu untuk membunuh pangeran Su Wei. Kemudian ketika saya tidak siap, dia akan menyingkirkannya. Aku juga. Sungguh tindakan yang kejam membunuh dua burung dengan satu batu. Petik 2. Suara mendesing. Si Rui menekan dengan lengan Lan Hai Cheng. Aura terbakar telah ditarik. Lan Hai Cheng menggigit bibirnya. Kamu benar. Aku harus membuat pilihan. Jangan salahkan aku karena kejam. Anggap saja kamu tidak pernah mengenalku. Aku tidak akan meninggalkan kakak senior dalam hidup ini. Aku hanya bisa memilih untuk mengikuti perintahnya. Tapi aku tidak akan melakukan apapun padamu. Pergi. Pergi jauh. Jangan percaya padanya lagi. Dan jangan percaya pada wanita lain. Jika kamu membiarkanku pergi begitu saja, aku yakin Huang Lingyao tidak akan memperlakukanmu dengan baik setelah dia mengetahuinya. Akhirnya, sebagai teman, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Tinggalkan Huang Lingyao secepatnya. Dia tidak layak untuk dilindungi dengan nyawamu. Aku akan membalas kebaikan setetes air dengan mata air yang memancar. Hanya itu yang ingin kukatakan. Kakak senior, pada akhirnya kamu telah menentukan pilihanmu. Aku punya satu permintaan lagi. Bunuh aku. Jika tidak, kamu masih akan bimbang. Ketika kamu kembali ke sisi Huang Lingyao, cepat atau lambat kamu akan kehilangan nyawamu. Terlebih lagi, aku butuh alasan untuk benar-benar melupakanmu. Lan Haicheng bergidik dan mundur selangkah. Kenapa kamu tidak mengerti? Kenapa kamu masih ingin aku membunuhmu? Aura belati yang diubah oleh si Rui di tangannya menjadi semakin mempesona. Dia merasa senjata ilahi ini akan menembus tubuh Su Fang kapan saja. Unggung Su Fang saat ini terlihat sangat megah. Mata Lan Haicheng basah. Dia dengan tegas memadatkan tatapan dinginnya. Kamu masih sangat pintar. Tidak ada bahaya yang bisa menghentikanmu. Su Fang dengan tenang menjawab, bukannya saya tidak mengerti. Sebaliknya, saya tahu betul. Anda dan saya selalu berteman. Faktanya, saya juga tahu bahwa Anda belum memberitahu Huang Lingyao tentang semua hal yang kami lakukan. Berpengalaman di Pulau Iblis Bintang 7. Jangan terlalu sulit untuk memilih. Karena kamu telah memilih, kamu harus dengan tegas memotong masa lalu. Jika aku jadi kamu, aku akan menikam si Rui lebih awal dan mengakhiri semuanya. Saya minta maaf. Bang. Lan Haicheng memegang si Rui dengan kedua tangannya. Seolah menggunakan kekuatan terbesar dalam hidupnya, dia menikam si Rui ke punggung Su Fang dari atas ke bawah. Armor daging janin hanya sedikit bergetar. Aura si Rui sebenarnya tidak kuat. Pergi, pergi. Jangan perlakukan aku sebagai teman di masa depan. Aku tidak pantas kamu memperlakukanku seperti ini. Saat kita bertemu di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Seperti bunga yang layu, Lan Haicheng hampir jatuh tanpa daya. Su Fang perlahan terbang mengikuti angin. Apakah kamu merasa jauh lebih santai? Aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak menyangka akan kehilangan teman seperti ini. Terima kasih untuk pedang ini. Itu membuatku mengerti banyak hal. Lan Haicheng menunduk. Saya juga harus berterima kasih kepada pedang ini. Mulai sekarang, saya tidak ingin mengecewakan harapan kakak senior terhadap saya. Dunia ini besar, dan kesanalah Anda harus pergi. Bagiku, dunia ini memang besar. Aku bisa pergi kemana saja. Hati-hati. Berdesir. Dia mempercepat. Jurang kabuts akan bergetar seperti lautan pepohonan. Sesosok muncul, dan tidak ada jejak Su Fang. Si Rui bahkan tidak tega membunuhmu. Tubuh Lan Haicheng melunak. Dia setengah jongkok di udara dan membelai si Rui. Kali ini aku benar atau salah. Setidaknya mulai sekarang, aku tidak perlu selalu merasa kasihan di depan kakak senior. Jauh di jurang lain. Su Fang terbang melewatinya dengan cepat. Saat ini, jurang di depan tidak lagi sama dengan jurang di belakang. Beberapa gempa bumi datang dari depan. Rasanya seperti ada semacam kekuatan destruktif yang meledak dari kedalaman labu surgawi. Yang terbaik adalah Lan Haicheng memiliki posisinya sendiri. Faktanya, dia juga telah kehilangan posisinya. Dia bisa hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia memilih untuk meninggalkan dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa dia menghargai hubungan. Dia memperlakukan Huang Lingyao seperti keluarga. Tapi dia tidak tahu bahwa Huang Lingyao adalah seseorang yang tidak pernah dia mengerti. Su Fang melambat dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk ditelan. Dia kemudian memeriksa kondisi tubuh fisiknya. Guru spiritual labu itu terlalu menakutkan. Mengapa boneka tampaknya dikendalikan oleh Pangeran Sui tetapi memiliki kesadarannya sendiri? Mungkinkah dia tidak mati karena budidayanya mencapai puncak? Atau karena dia mengembangkan semacam kekuatan khusus? Teknik Sekarang aku telah menyerap esensi pohon spiritual labu surgawi dalam jumlah besar. Kemampuan pemulihanku telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lukaku hampir sembuh. Selanjutnya, aku akan membantu Saudari Yu membunuh Kaisar Besar Biduk dan para ahli Doichi. Tidak, ini tidak membantu. Saudari Yu lah yang membantuku menyingkirkan kekuatan-kekuatan ini. Membunuh empat Pangeran Agung Kekaisaran Senyuan akan melemahkan dunia Dewa Purba. Pada saat itu, akan lebih mudah bagiku untuk mendapatkan dunia Kaisar Fana dari dunia Dewa Purba. Kaisar Gayung Agung adalah alasan sebenarnya mengapa saya ada di sini. Sebelumnya, ketika saya bergabung dengan Huang Lingyao untuk menghadapi Pangeran Sue, saya tidak menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Tapi sekarang, ketika menghadapi dua kekuatan ini, saya akan berusaha sekuat tenaga. Dia terbang di udara lagi. Seluruh jurang runtuh, dan bumi berguncang. Ketika dia tiba di dekat tempat Kaisar Agung Biduk dan gambar hati berada, yang dia lihat hanyalah reruntuhan. Di mana lagi dia bisa menemukan ruang ini. Setelah melepaskan akal sehatnya, dia merasakan aura tertentu. Ketika dia mendekati kedalaman reruntuhan, dia menemukan beberapa mayat dari Kekaisaran Senyuan dan seorang ahli Doichi. Hebat, mereka mati terlalu mendadak. Harta mereka belum diambil. Su Fang menjarah semua harta karun, dan kemudian menyedot mayat-mayat itu ke dalam lempeng darah iblis sejati untuk diserap oleh iblis sejati hantu darah. Sebelumnya, dia telah mendapatkan banyak hati dari Night Spirit Society di Zhao, dan dia telah memberikannya kepada Bluturai True Demon. Sekarang, kekuatan Bluturai True Demon setara dengan miliknya. Ledakan. Dia membanting telapak tangannya ke reruntuhan. Setelah beberapa ledakan, dia melihat bunga roh tumbuh di tengah-tengah sisa akar pohon roh Tianhu. Bunga roh ini adalah harta karun yang tumbuh dari pohon roh Tianhu. Kekuatan penyembuhan dan vitalitas yang dikandungnya sungguh menakjubkan. Su Fang melihat sekeliling. Sayangnya, pohon roh Tianhu telah hilang. Kaisar Biduk Agung pasti telah mengambilnya. Dia pasti telah diserang oleh Saudari Yu dan sepertinya kondisinya tidak baik. Kalau tidak, dia akan mengambil bunga roh ini sebagai sehat. Kemudian, dia menatap bunga roh itu. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan banyak kecambah bermunculan. Dia menggunakan auranya untuk memotong bunga roh menjadi dua. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya untuk melakukan spiritualisasi pada dahan tersebut dan menyatukannya dengan potongan tersebut. Setelah menyatu dengan bunga roh ini, kekuatan Su Fang akan meningkat pesat. Mendesis. Saat dia menyerap kekuatan bunga roh, sebuah getaran meledak dari tubuhnya. Itu adalah aura berwarna putih yang persis sama dengan aura putih bunga roh. Kekuatan asal. Salah satu kekuatan paling misterius di alam. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan dunia. Dulu ketika pohon roh Tianhu lahir, Su Fang tiba-tiba memperoleh kekuatan asal dan menggabungkannya. Sayangnya, kekuatan asal tidak dapat dikembangkan. Itu sudah menyatu dengan kekuatan yang di tubuhnya. Saat ini, kekuatan asal yang terkandung dalam bunga roh seharusnya membangkitkan kekuatan asal di tubuhnya dan menimbulkan reaksi. Kekuatan asal yang terkandung dalam bunga roh seratus kali lebih banyak daripada kekuatan asal yang saya serap terakhir kali. Saya tidak tahu bagaimana pohon roh Tianhu dapat memadatkan begitu banyak kekuatan asal. Saya harus menggunakan energi ini dengan benar. Cabang yang dibentuk oleh lengan kirinya telah menyatu sepenuhnya dengan bunga roh. Pada saat ini, kekuatan bunga roh perlahan mengalir ke lengan kirinya melalui kekuatan suci kayu penjinak naga. Kemudian, itu masuk ke tubuhnya. Gemuruh. Di luar penghalang alami reruntuhan, api penghancur tiba-tiba muncul. Itu hampir melesat ke awan pohon roh Tianhu. Jiangyi menyerap bunga roh ke lengan kirinya. Dia perlahan akan mempelajarinya ketika dia punya waktu. Dia menyembunyikan auranya dan dengan cepat terbang. Langit dipenuhi batu dan debu yang berputar. Dia mengaktifkan yang bayinya dan mengirimkan pemikiran ke depan. Saudari Yu, saya bergegas. Bagaimana situasi di pihak Anda? 634 Sesaat, pikiran Saudari Yu menembus. Saya memimpin sebagian besar Master Sekte Ilahi untuk mengepung Kaisar Gayung Agung. Orang ini terlalu kuat. Dia benar-benar membawa kuali abadi untas spiritual bersamanya. Pertahanannya luar biasa. Kita tidak dapat menerobosnya untuk saat ini. Saudari Yu berkata dengan cemas, Kami bisa menghadapi Kaisar Besar Biduk, tapi kami membutuhkan bantuanmu di sisi lain. Kelahiran Citra Pikiran Doichi Tembakan hebat dari Doichi Citra Pikiran Kelahiran sama kuatnya dengan Kaisar Biduk Agung. Dao orang ini sangat tak terduga. Dia telah membunuh banyak tuan kita. Jika kita tidak menghentikannya, begitu dia berjuang untuk membantu Kaisar Biduk Agung, kita tidak akan bisa membunuh mereka. Kalau begitu aku akan menangani main image bird. Jangan bunuh dia. Buat dia sibuk saja. Kamu harus berhati-hati. Dia mungkin lebih kuat dari nenek tak berperasaan di pavilion Suanfe. Dia tidak jauh dari tuanku. Dia akan naik ke dunia besar. Dia adalah raksasa sesungguhnya dari dunia ini. Dunia kecil. Kakak Yu, jangan khawatir. Aku punya kemampuan untuk membuatnya sibuk. Kedua belah pihak menarik kembali pemikiran mereka tepat pada waktunya. Sebuah bayangan muncul di benaknya. Pakar dari sekte Dao Yi itu memiliki aura seorang Daois, dan memang, dia tampak seperti makhluk abadi. Kaisar Biduk Agung sebenarnya membawa kuali abadi untas spiritual bersamanya. Bukankah dia ingin membantu pangeran ketiga bergabung dengan dunia Renhuang? Tampaknya dia datang ke alam Zotian dengan persiapan yang lengkap. Mungkin dia menggunakan artefak Dao untuk berurusan dengan penguasa alam Zotian. Jika dia benar-benar datang untuk membantu pangeran Sui, dia tidak perlu membawa artefak Dao ke sini. Dia segera mengaktifkan jejaknya. Setelah menunggu beberapa saat, dua master dari sekte ilahi yang bersamanya sebelumnya dengan cepat menyusul dari belakang. Chi. Setelah mereka bertiga bertemu, mereka langsung melesat ke depan. Kemana pun mereka pergi, selalu ada reruntuhan atau api sejati yang menyala. Sepuluh ribu mil ke kanan, semuanya hancur. Kehancuran yang disebabkan oleh pertarungan antar para master akan meruntuhkan sebagian besar alam Tiamot hingga rata dengan tanah. Sepuluh ribu mil kemudian. Debu dan penghalang alami memenuhi udara, membentuk daratan berkabut. Sepuluh berkas cahaya aneh meledak di reruntuhan yang luas. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya dan melihat menembus kabut. Dia melihat delapan master dari sekte ilahi bertarung dengan lima master Doichi dan dua master kekaisaran Senyuan. Dua master dari sekte ilahi sedang mengepung main image bird. Gambaran hati kelahiran terlalu kuat. Seni daois yang dia jalankan memungkinkan teknik gerakan, pertahanan, dan kemampuan ilahi miliknya mampu mengatasi bahaya pada saat kritis. Pada saat ini, Su Fang mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan kesadarannya. Liu Yuan, kamu di mana? Tuan, saya bekerja sama dengan agama ilahi untuk menyergap kaisar biduk dan yang lainnya. Saya terluka parah. Liu Yuan mungkin tidak berada di alam labu surgawi, tapi dia seharusnya berada di suatu tempat dekat benua. Dia mengirimkan transmisi suara dengan lemah, B.B. Yu memanfaatkanku untuk menyergap bintang biduk dan yang lainnya. Pada akhirnya, aku tidak mampu menahan auranya. Tuanku dan ahli lain yang menemani-nya terbunuh atau terluka. Debik dipertirk memerintahkan kami untuk melarikan diri kembali ke domain primordial abadi atau alam dewa primordial. Su Fang bertanya lagi, apakah kaisar biduk agung mengetahui identitasmu? Sangat. Dia tahu seseorang menjualnya. Saat aku kembali ke dunia dewa purba, aku akan mati. Maka kamu tidak perlu kembali ke dunia dewa purba. Pergilah ke pulau setan langit kecil di benua berlimpah. Tuan, hati-hati. Kelahiran citrapikiran, kelahiran citrapikiran, kelahiran citrapikiran. Pada saat ini, kedua tuan itu tidak sabar menunggu. Tuan muda, ayo kita lakukan. Kami bertiga membantu sekte ilahi dalam mengepung dan membunuh dua ahli dari hard image bird. Dengan kekuatan kami berlima, tidak akan sulit untuk membunuhnya, apalagi menahannya. B.B. Yu hanya ingin kami untuk menahannya, tapi menurutku cara terbaik untuk menghadapi orang-orang dari sekte dao wan ini adalah dengan melenyapkan mereka. Kami akan mendengarkanmu. Kedua tuan itu tidak keberatan. Mereka segera mengikuti instruksi Su Fang dan menyampaikan pemikiran mereka kepada para master dari delapan sekte ilahi, terutama dua master yang mengepung main image bird. Dalam sekejap, ketiganya menyerbu ke medan perang dari arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, Su Fang tiba di depan seberkas cahaya destruktif secepat yang dia bisa. Dia kebetulan melihat bahwa kedua pemimpin sekte ilahi tidak dapat mendekatinya karena banyaknya pedangki berwarna putih keperakan yang dihasilkan oleh gambar hati. Pikiran citra kelahiran itu kuat. Dia sekuat nenek tak berperasaan. Menguasai. Melihat adegan ini, niat membunuh melonjak. Niat membunuh melonjak. Kaisar Vermillion muncul dari aura yang dia keluarkan dan langsung berubah menjadi wujud aslinya. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke setiap tokoh besar sekte. Kemudian, dia memerintahkan Kaisar Vermillion untuk melihat gambaran mentalnya. Gunakan urat of the Demon God dan serang orang ini. Tidak perlu bersikap sopan. Sekolah daawannya bertekad untuk bekerja sama dengan dunia dewa primordial untuk mencegahku mendapatkan dunia penguasa Fana. Saya mengerti. Zhu Huang sepertinya jujur. Master dari dua sekte ilahi mengaktifkan truki yang tidak beracun dalam jumlah besar. Mereka juga membudidayakan racun yang luar biasa. Salah satunya tiba-tiba mengembunkan ratusan ular berbisa besar dengan gas beracun. Dia berdiri di atas salah satu ular dan mengendalikan ular lainnya untuk menyerang main image bird. Master lainnya melepaskan kalajengking beracun yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerang main image bird. Meskipun main image bird adalah master tak tertandingi dengan seni dao yang luar biasa, masih sulit baginya untuk menangani racun. Pada saat ini, Zhu Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan kekuatan 918 komandan. Dia mencapai puncak kekuatan main image bird dan diam-diam bergerak di belakangnya. Selain naga bumi 9 bagian dan Zhu Huang, kekuatan komandan lainnya mengalir ke tubuhnya. Inilah dia yang sebenarnya. Jika dia menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi labu penggarap sempurna dan pangeran Sue, mereka mungkin akan dibunuh oleh Zhu Fang bahkan jika mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bersama Zhu Huang, mereka pasti akan mati. Segala jenis monster beracun mengelilingi main image bird. Seni dao tanpa batas. Citra pikiran kelahiran tiba-tiba melepaskan lebih banyak energi. Dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi setelah energinya dilepaskan, itu menghancurkan monster beracun satu per satu. Monster beracun itu menyerang dengan ganas, tapi mereka tidak bisa mendekatinya. Ini adalah peluang bagus. Zhu Fang bersiap menyerang. Ketika dia meraih pedang tak berujung, dia mendorong kekuatannya ke puncak dan mentransmisikan pikirannya. Zhu Huang tiba-tiba menerkam. Ketika main image bird dikelilingi oleh sejumlah besar monster beracun, Zhu Huang membuka mulutnya dan memuntahkan Demon God's Fury, yang berubah menjadi monster beracun dan tiba-tiba tersedot ke dalam monster beracun tersebut. Retakan. Kemarahan Dewa Iblis adalah artefak dao tertinggi, dan di tangan Zhu Huang, ia dapat mengaktifkan hampir setengah kekuatannya. Kekuatan cambuk itu menghantam main image bird. Orang ini sungguh luar biasa. Sebelum dia menyerang, dia benar-benar bereaksi, menyebabkan Demon God's Fury mengenai lengan kanannya. Meski begitu, seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak darah, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah terkena artefak dao, situasinya tidak optimis. Setan. Kelahiran citra pikiran seperti angin puyuh, dan dia takut artefak dao akan menyerang lagi, hanya meninggalkan ilusi. Dia tidak tahu di mana tubuh aslinya berada. Tampaknya dia juga menyadari bahwa pangeran Zulah yang menyergapnya, dan dia sangat marah. Zhu Huang mengungkapkan ekspresi terkejut dalam kegelapan, teknik gerakan macam apa ini yang meninggalkan ilusi. Saya tidak dapat membedakan tubuh asli dengan mata telanjang atau indera biasa. Seolah-olah ilusi Mind Image Bird yang tak terhitung jumlahnya mengandung auraki sejati dan artefak dao. Akibatnya, serangan Fury of the Demon God milik Zhu Huang tidak mampu mengenai tubuh asli Mind Image Bird. Pertama, kecepatan Mind Image Bird terlalu cepat, dan kedua, artefak dao Mind Image Bird sungguh ajaib. Zhu Huang tidak bisa melihat tubuh asli Mind Image Bird dari kejauhan. Retakan, retakan. Dua ahli sekte dewa tertinggi yang datang bersama Zhu Huang melihat peluang itu dan melepaskan pedang ki beracun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk badai dan menghancurkan ilusi. Ilusi Mind Image Bird pun sepertinya tak mampu menerpanya. Semakin banyak ilusi berkelap-kelip di dalam gas beracun. Bahkan jika mereka menghadapi ki sejati yang beracun atau kekuatan lain, ilusi Mind Image Bird tidak akan hancur seketika, dan dapat bertahan selama jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, Mind Image Bird akan memiliki kesempatan untuk menghindari serangan apapun. Aku harus menemukan cara untuk mengunci tubuh asli Mind Image Bird. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuhnya, dan dia akan melarikan diri dengan mudah. Daripada membiarkannya kabur, lebih baik bunuh dia secepat mungkin. Kemampuan Kesempurnaan Luar Biasa Tubuh fisik kesempurnaannya yang luar biasa telah diaktifkan sepenuhnya. Bahkan dia tidak bisa menggambarkan betapa mengejutkannya kemampuannya saat ini. Melihat keluar, dia melihat sosok manusia yang dibentuk oleh gambar hati. Memang benar mereka muncul. Ilusi tersebut memiliki tanda dan ki yang benar, tetapi tidak memiliki aura kehidupan. Jelas bahwa kemampuan tiada taraf ini hanya dapat diaktifkan dengan ki sejati, tetapi tidak dapat memberikan aura kehidupan pada setiap ilusi. Tidak ada artefak dao yang mutlak di dunia ini, dan tidak ada harta ajaib yang mutlak. Kemampuan luar biasa dari Mind Image Bird tidak memiliki banyak kekurangan, tapi itu berlaku bagi sebagian besar kultifator. Namun di hadapan Su Fang, kelemahan terbesarnya adalah vitalitasnya. Pikiran bayangkan kelahiran, pada akhirnya kamu akan mati di tangan seorang kultifator tanpa nama sepertiku. Ini adalah takdirmu. Mengunci ilusi, Su Fang melepaskan yin ki, menambahkannya ke auranya. Seluruh tubuhnya seperti naga yang berenang saat dia melontarkan gas beracun. Sekte Dewa Lima Racun terkutuk, bagaimana mereka bisa menekan goblin besar dengan artefak dao. Sial! Di antara ilusi. Di antaranya, salah satunya terus berkedip, lalu dipisahkan menjadi sosok baru. Mungkin itu sempurna, tetapi pada saat ini, pedang yang berat tidak memiliki ki pedang yang seharusnya dimiliki oleh pedang biasa. Sebaliknya, itu hanyalah pedang biasa. Pa! Ketika ilusi yang terpisah dari ilusi diserang oleh Su Fang, pedang menebas ilusi tersebut. Kabut berdarah meledak, dan ilusi memanfaatkan darah untuk tiba-tiba keluar, hanya menyisakan sekelompok ilusi. Su Fang buru-buru meninggalkan ruang gas beracun yang berbahaya, dan menyampaikan pemikiran, Kaisar Vermilion, serang ilusi dengan yin ki dan asap serigalan raka darah. Dia juga memberi tahu tembakan besar empat sekte ilahi agung yang mengendalikan gas beracun untuk dengan jelas mengungkapkan aura yin ki dan asap serigalan raka darah. Dari mana bocah nakal ini berasal? Dia benar-benar bisa melukaiku. Di kedalaman ilusi, wajah paru bayah pucat muncul. Itu adalah kelahiran citra pikiran, artefak dao tanpa batas sangat mendalam. Bagaimana bisa ia dipatahkan oleh penanam bencana tahap keempat? Ci! Kemarahan Dewa Iblis dengan cepat menyapu ruang gas beracun tempat main image berada. Tidak bagus, itu artefak dao lagi. Domen tanpa batas. Sin Siang Seng sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dia melepaskan artefak dao yang tampak seperti pintu, menghalangi lingkungan sekitar. Gemuruh. Kemarahan Dewa Iblis menghantam ruangan, dan pintunya langsung hancur, tersapu oleh kemarahan Dewa Iblis. Anehnya, main image bert diserang, dan hendak terkena Demon God's Fury lagi, namun tiba-tiba berhenti bergerak. Kemarahan Dewa Iblis menghantamnya dan menghancurkannya. Citra pikiran kelahiran sudah mati. Su Fang memperhatikan setiap gerakannya dari luar, dan sekarang, dengan anehnya dia muncul di tempat pintunya hancur. Tapi ekspresinya bahkan lebih pucat. Mustahil. Bagaimana mungkin Goblin Besar itu bisa menangkap aura penguasa sejatiku? Main image bert menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakan ilusi tersebut untuk berkeliaran di sekitar ruang gas beracun. Dia memperhatikan pinggirannya, dan sepertinya dia secara kasar yakin dengan posisi Kaiser Vermillion, kultifasi Goblin Besar itu tidak terlalu mengejutkan. Itu hanya mengandalkan artefak Dao. Seharusnya tidak bisa menangkap auraku. Ci. Kemarahan Dewa Iblis menyapu udara. Pada saat ini, ia berputar-putar di udara, dan dengan sangat akurat menghantam ruang gas beracun tempat main image bert berada. Ia secara kejam dicambuk, dan gas beracun itu dihancurkan dan dibakar. Ledakan. Pintu lain dihantam oleh kemarahan Dewa Iblis. 635. Adegan ini persis sama seperti sebelumnya. Lihat, tolong pindah. Murka Dewa Iblis menghancurkan pintu dan kemudian menghancurkan gambar hati. Anehnya, gambar hati muncul di tempat pintu tersebut dihancurkan. Su Fang terkejut dengan kemampuan gambar hati, pintu dan gambar hati sepertinya terhubung. Pintu itu seperti segel dan memiliki semacam kekuatan perjalanan. Ketika pintu dihancurkan, itu setara dengan mengaktifkan kemampuan tersebut, memungkinkan gambar hati untuk langsung pergi ke pintu dan menghindari serangan berikutnya. Pada saat yang sama, Kaisar Vermilion terus mengaktifkan Wrat of the Demonic God. Melalui kineterward dan asap serigalan raka darah yang tertinggal di gambar hati, ia dapat dengan jelas merasakan lokasi gambar hati. Bahkan jika gambar hati menghindari serangan pertama, serangan kedua akan menyusul. Serangan-serangan itu mustahil untuk dilawan. Tidak peduli seberapa kuat citra hatinya, jika ini terus berlanjut, energi vitalnya akan terus terkuras. Para ahli dari empat sekte Iblis besar juga menyerang bersamaan dengan murka Dewa Iblis. Mereka menangkap lokasi gambar hati dan mengaktifkan pasukan monster lima racun. Mereka mengikuti gambar hati dengan cermat dan terus-menerus menghindari serangan. Sebagai sosok dawan sekte yang tiada taraf, tidak peduli seberapa kuat naga ganas itu, dia tetap ditekan oleh ular ganas itu. Sesepuh. Di sisi lain, seberkas cahaya tiba-tiba menyerang. Itu adalah tiga kepala doichi yang dikejar oleh para ahli dari sekte Iblis. Mereka memaksa masuk ke ruang beracun tempat gambar hati berada. Mereka bertiga bekerja sama untuk merobek gas beracun tersebut dan bertemu dengan gambar hati di tengahnya. Kekuatan gambar hati sangat mengesankan, dengar, sisa anggota dari lima sekte Iblis racun tidak mudah untuk dihadapi. Namun, ada goblin besar di luar yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ayo aktifkan kemampuan kita bersama-sama dan jangan melawan mereka sendirian. Seorang ahli berkata, kalau begitu mari kita gunakan arai pemulihan asal. Namun, ekspresi gambar hati tiba-tiba berubah, kekuatan artefak Dao ada di sini. Alam semesta tanpa batas. Gambar hati itu meraih dan sebuah pintu menyelimuti mereka berempat. Murka Dewa Iblis tidaklah sopan. Dengan cambuk, pintunya hancur. Mereka berempat juga sepertinya dihancurkan sampai mati oleh artefak Dao. Namun, ketika urat of the demonic god menyerang, mereka muncul hidup di mana pintunya hancur. Tak terbatas. Arrai pemulihan asal. Ketiga raksasa Doichi semuanya berada di puncak alam transformasi bulu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua. Pada saat yang sama, dia menemukan jimat rune. Setelah jimat rune ini muncul, ia ditangkap oleh gambar hati di telapak tangannya seolah-olah dia ingin menggabungkan ketiga jimat rune itu bersama-sama. Astaga! Gumpalan pedang kisedingin es datang dari belakang tiga tuan. Tanpa sepengetahuan mereka, pedang panjang itu ada di udara, menusuk ke arah salah satu tuannya. Ketiga ahli yang menyedihkan itu tidak menyadari ada yang salah sampai ujung pedangnya tiba. Namun, sepertinya tidak tepat baginya melakukan hal itu. Saat dia berbalik, dia mendengar suara, Uci. Pakar yang berdiri paling belakang adalah seorang lelaki tua. Jantung kirinya telah tertusuk pedang berat. Kamu lagi! Xin Xiangseng mengerutkan kening, sementara dua ahli lainnya ketakutan setengah mati. Dia segera mencoba meraih master itu, hanya untuk menemukan bahwa Su Fang, yang mengendalikan pedang berat tanpa tepi, tiba-tiba bergetar. Seperti pusaran air, dia menekan pedang berat simles dan menyeret lelaki tua itu ke ruang Zenki tidak beracun di belakangnya. Pa-pa-pa. Ci-ci-ci. Xin Xiangseng belum pernah melihat orang yang berani membunuh para ahli di sisinya dengan begitu berani di hadapannya. Dalam sekejap, dia menyerang dan mengejar Su Fang. Auranya membakar dan menghancurkan lima racun Zenki di sekitarnya. Dengan genggaman yang kuat, dia melihat kemanapun Su Fang pergi, Zenki beracun itu akan hancur. Sangat kuat. Sepertinya dia ingin menangkap Su Fang, atau setidaknya menyelamatkan teman-temannya. Sesosok muncul dari udara di depannya. Teknik tinju api beracun, yang mengandung Zenki korosif, mengenai kekuatan penghancur yang dikeluarkan oleh Xin Xiangseng. Ini mengguncang Xin Xiangseng hingga dia kehilangan kendali atas kekuatannya dan tidak mampu mengejar Su Fang. Dia menatap ahli di depannya dan berkata dengan sengit, sisa-sisa lima racun sekte ilahi. Di belakangnya, artefak dao yang merusak tiba-tiba muncul. Kedua ahli Doichi berteriak ketakutan, hati-hati, tetua. Artefak dao telah kembali. Domen tanpa batas, Xin Xiangseng buru-buru melintas dan tiba di depan kedua ahli itu. Kali ini, dia tidak menggunakan pintu misterius itu. Sebaliknya, dia mengendalikan keduanya dan menggunakan kecepatannya untuk melompat menjauh dari artefak dao. Kali ini, dia menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan murka dewa iblis. Di luar, uhuk-uhuk. Pada pedang tak berujung, tetesan darah terus-menerus menetes. Ahli Doichi, yang tergantung di ujung pedang, sedang berjuang dalam pergolakan kematiannya. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Su Fang tertawa dingin dari belakang. Apakah kamu ingin hidup? Jika aku ingin membunuhmu dengan pedang ini, kepalamu pasti akan menjadi daging cincang di tanah. Orang tua itu berada di ambang kematian. Kidunia bawa gelap dan asap serigala neraka berdarah memasuki tubuhnya melalui pedang tanpa tepi. Dia mengambil sedotan penyelamat dan bertanya dengan heran, kamu, kamu tidak akan membunuhku. Jika kamu adalah musuhku, aku akan membunuhmu. Kamu adalah ahli Doichi dengan kekuatan seorang tetua. Doichi adalah kekuatan nomor satu di domain primordial abadi. Mereka terlalu kuat. Jika aku membunuhmu, mengapa aku harus membunuhmu? Peduli, kamu tidak punya permusuhan denganku. Kamu hanya mengikuti perintah Xin Xiangseng. Selama kamu tunduk padaku, kamu bisa hidup, dan hidup dengan sangat baik. Su Fang menjelat bibirnya dan tersenyum tanpa ampun. Aku tidak punya banyak waktu. Xin Xiangseng mungkin ingin keluar dari pengepungan dan bertemu dengan Kaisar Biduk. Saya, saya bersedia untuk tunduk. Tapi, yang Naschen Sol saya memiliki sumber asal yang ditanamkan oleh Doichi. Jika saya tidak setia kepada Doichi, di masa depan, ketika ahli Doichi datang ke domain Zuotian dengan jejaknya, yang Naschen Sol ku akan hancur setelah mengaktifkannya. Doichi sebenarnya membelenggu murid sepertimu. Tidak, murid rilem transformasi Aschen dan biasa tidak perlu melakukan ini. Hanya Eselon atas sejati yang telah menyatakan kesetiaan mereka kepada sekte yang dapat memberikan kekuatan seperti itu. Mereka juga bisa mendapatkan perlindungan abadi dari Doichi. Dengan jimat rune ini, bahkan jika kamu dalam bahaya, sekte tersebut dapat bergegas menyelamatkanmu. Jika kamu setia dan tunduk kepadaku, jika kamu dalam bahaya, tidak perlu bersusah payah. Aku juga akan menyelamatkanmu. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Bagaimanapun saya akan mati. Karena saya tidak harus mati lebih awal, mengapa tidak memilih mati nanti? Masuk. Tangan kanannya bergetar. Sebuah cahaya pedang ditembakkan dari pedang berat tak bertepi itu dan menyedot ahli itu ke telapak tangan kanannya. Dia langsung tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Haha, aku tidak menyangka bisa mendapatkan kekuatan dari seorang tetua seperti Doichi. Sayang sekali orang-orang ini terlalu kuat. Kalau tidak, aku bisa menangkap mereka hidup-hidup dan menjadikan mereka budaku. Menekan seorang ahli. Dia segera mengaktifkan kemampuan lingkaran sempurna miliknya. Sekarang, di bawah serangan empat ahli dan kaisar vermilion, Heart Image membawa kedua ahli itu bersamanya. Dia mengaktifkan kecepatan bola bali untuk menghindari serangan dari lima arah. Kemanapun dia pergi, monster lima racun akan hancur. Kekuatan Heart Image pun tidak hanya sedikit. Itu sama menakutkannya dengan nenek yang tak berperasaan. Ledakan. Di bawah serangan kaisar vermilion dan empat ahli sekte dewa, pasukan bola bali langsung menerobos gas beracun. Ketiganya menggunakan kekuatan bola bali untuk secara paksa keluar dari ruang gas beracun. Saya tidak percaya bahwa kemampuan Dei Chi sebanding dengan sumber asal domain Suotian. Ini adalah domain Suotian, bukan domain primordial abadi Anda. Untungnya, kemampuan lingkaran sempurna menangkapnya tepat waktu. Sufang mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia. Tujuh yang meridiannya sepertinya mendidih. Suara mendesing. Kecepatan perjalanan ditampilkan di bawah kaki Sufang. Tiga, dua. Dalam waktu kurang dari satu menit, pandangan Sufang tiba-tiba berubah dari kabut menjadi kabut. Dia mengayunkan pedangnya ke kanan. Ternyata ketiga ahli tersebut telah terbang keluar dari ruang gas beracun dan kebetulan terbang ke ruang tersebut. Ah! Ejeles Suot sepertinya telah keluar dari lubang hitam dari kabut dan tiba-tiba menyerang. Gambar hati terkejut. Kedua ahli di sampingnya berseru. Kemudian, dengan keras, terjadi ledakan bunga api. Pedang K. Ejeles Suot dan Hard Image bertabrakan, namun ketiganya tidak terluka sama sekali. Tentu saja serangan Sufang tidak dapat membunuh mereka bertiga. Itu hanya untuk mencegah mereka melarikan diri. Suara mendesing. Menguasai. Kaisar Vermillion bergegas mendekat seperti badak yang mengamuk di langit di atas reruntuhan jurang. Hampir di saat yang bersamaan, keempat ahli agama ilahi juga tiba. Mereka mengepung Hard Image dan dua ahli di tengah. Keempat ahli agama ilahi menghembuskan truki yang tidak beracun dalam jumlah besar. Ada monster tidak beracun di mana-mana. Salah satu tembakan besar meraung, gambar hati. Kamu tidak bisa lari. Gambar hati terengah-engah, lebih baik jika penguasa lima racunmu ada di sini. Kalian antek-antek, kalian anggota sekte jahat, cepat atau lambat aku akan menjagamu. Aku akan mencabut agama ilahi lima racun lagi. Kaisar Vermillion tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Dia mengikuti keinginan Sufang dan melaksanakan perintah untuk membunuh Hard Image. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan artefak dao panjang seperti ular, Wurat of the Demon God. Ledakan. Serangan dao artifak terlalu cepat. Selain itu, tiga ahli gambar hati dibelenggu oleh ki sejati yang tidak beracun. Meski berhasil mengelak, mereka tetap terkena serangan. Yang aneh adalah serangan artefak dao Kaisar Vermillion mengguncang mereka bertiga, tetapi anehnya sebagian energi ilahinya dikirim ke satu sisi mereka. Seolah-olah ketiga ahli gambar hati sedang mengendalikan semacam energi ilahi yang mengejutkan. Siapa peduli. Jika yang pertama tidak berhasil, maka yang kedua kalinya. Bagaimanapun, tiga ahli Hard Image saat ini terjebak di sini. Wurat of the Demon God menyapu ketiga ahli itu. Artefak dao bahkan tidak perlu kembali ke mulut Kaisar Vermillion. Ia langsung berputar di udara dan melancarkan serangan kedua. Keempat ahli itu juga memanggil binatang racun yang terbakar. Beberapa di antaranya berlumuran darah. Tentara bergemuruh seperti 10 ribu kuda yang berlari menuju ketiga ahli itu. Pagoda penekan surga. Su Fang juga melihat peluang itu. Ketika dia melihat mereka bertiga diserang oleh artefak dao, dia menyerap energi sihir komandan junior dan mengaktifkan kemampuan bawaannya yang menakutkan. Pagoda penekan surga satu demi satu mengikuti serangan artefak dao dan binatang racun, secara akurat mengenai mereka bertiga. Meskipun ketiganya memiliki kemampuan untuk membubarkan sebagian serangan, mereka masih terkena sebagian energi ilahi. Di dalam belenggu binatang racun, ketiga ahli itu terus-menerus dikejar oleh berbagai serangan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Selain itu, kemampuan gambar hati untuk membubarkan serangan artefak dao berulang kali telah menghabiskan sebagian besar ki sejati mereka. Tubuh mereka dipenuhi keringat. Kecepatan dan kecepatan reaksi mereka tidak sebaik sebelumnya. Dua ahli lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Mereka baru saja mulai bekerja sama dengan serangan hard image, tapi mereka sudah mengalami kesulitan untuk bertahan. Di dalam, salah satu ahli segera melihat serangan hard image. Elder, gunakan artefak untuk menghadapinya. Apa gunanya artefak? Mereka hanya dapat memblokir beberapa gerakan sebelum dihancurkan oleh artefak dao. Kemarahan hard image membara, tapi dia dengan cepat mengangguk. Mereka bertiga segera mengeluarkan tiga artefak kelas raja. Selain itu, itu adalah tiga artefak dengan kualitas menakjubkan. Dia sangat lelah sehingga suaranya menggelegar seperti guntur. Kalian semua, gunakan hartamu untuk melenyapkan serangan di sekitar. Fokus pada pertahanan. Diam-diam masukkan energi transendensimu ke dalam tubuhku. Aku akan mengaktifkan staf ular api primordial ekstrim dan membunuh milikku jalan keluar. Cici. Dua pedang berharga melayang di atas mereka bertiga. Dan dari cahaya spiritual di hatinya, tongkat merah panjang muncul. 636. Staf merah itu tidak sederhana. Di tangan Xin Xiang Seng, panjangnya hanya tiga kaki. Kelihatannya seperti naga, tetapi salah satu ujung tongkatnya adalah ekor, dan ujung lainnya adalah kepala ular piton. Mulut ular yang terbuka membuat orang merasa ngeri. Kaisar Vermilion bergegas lagi. Dia menginjak gas beracun itu dan mencibir, harta karun omong kosong. Semuanya hanyalah pecahan di hadapan raja ini. Iblis babi sialan. Xin Xiang Seng sangat marah hingga giginya gemetar. Ci. Urat of the Demon God seperti ular panjang, mirip dengan serangan bawaan Thoth Immortal. Artefak Dao. Pertahanan. Kedua ahli itu memegang pedang mereka. Melihat murka Dewa Iblis datang, mereka mengaktifkan pedang mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Pedang itu adalah harta karun tingkat raja. Itu adalah harta karun kelas raja yang berkualitas sangat tinggi. Dentang. Dentang. Kekuatan artefak Dao menghantam dua harta karun itu, tetapi murka Dewa Iblis datang tepat setelahnya. Itu menekan dua harta karun itu, tapi tidak menghancurkannya. Meski tidak mematahkannya, namun membuat kedua ahli tersebut muntah darah. Xin Xiang Seng tiba-tiba menamparkan harta karun itu di tangannya. Staf ular api ekstrim, api ekstrim. Ci. Ci. Nyala api yang membakar truki yang tidak beracun keluar dari tongkat di tangannya. Ia langsung tiba di depan Kaisar Vermillion, tetapi Kaisar Vermillion tidak takut dengan nyala api. Dia memuntahkan demoni Ki, yang bertabrakan dengan api. Wuss. Wuss. Para ahli dari empat sekte ilahi juga mengambil harta mereka. Ada juga empat harta karun tingkat raja. Kekuatan keempat harta karun menghantam kedua pedang, serta bagian atas pedang yang mengeluarkan lebih banyak api. Kedua belah pihak bertarung sengit. Tidak ada yang berani ceroboh. Api staf ular api ekstrim bahkan lebih besar lagi, membakar Ki sejati yang tidak beracun dalam jumlah besar. Xin Xiang Seng memimpin kedua ahli itu untuk memblokir segala jenis serangan sambil bergerak maju mundur. Mereka bertiga memblokir serangan tersebut, tetapi mereka terus-menerus terluka. Su Fang melihat peluang itu. Dia tidak bisa tidak melihat betapa luasnya Doichi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Doichi. Jika itu adalah ahli dari kekuatan lain, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Segala jenis harta karun diserang dan dipertahankan, membentuk kekuatan penghancur yang meruntuhkan lebih banyak tempat di jurang hingga rata dengan tanah. Ledakan. Para ahli dari empat sekte ilahi agung, di bawah kemarahan Kaisar Merah terhadap Dewa Iblis, sekali lagi menyerang kedua pedang besar itu. Mereka mengumpulkan kekuatan empat sekte ilahi besar dan menghancurkan dua pedang besar satu demi satu. Salah satu pedangnya hancur di udara. Harta karun sihir tingkat raja hancur begitu saja, sedangkan ahli yang mengendalikan pedang di dalamnya hampir tertidur. Dia terguncang hingga darah mengalir dari tujuh lubangnya, dan dia mungkin berada di ambang kematian. Jangan salahkan aku. Ada yang tidak beres. Hard Image Bert sebenarnya melakukan tindakan tercela dan tidak tahu malu seperti seorang sesepuh. Sementara Master di belakangnya masih mengacungkan pedangnya untuk memblokir serangan, dia benar-benar menghancurkan banyak jimat rune dalam sekejap sambil menyemburkan api dalam jumlah besar. Selain itu, api yang disemburkan oleh tongkat ular api tertinggi membakar lubang padaki asli yang tidak beracun. Seluruh tubuhnya seperti berteleportasi ke dalam lubang yang pecah. Hilang. Hanya ada satu ahli tersisa yang menggunakan harta sihirnya untuk menahan serangan orang banyak. Dia juga putus asa. Baru pada saat itulah para ahli dari empat sekte besar ilahi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak bagus, gambar hati kelahiran ingin melarikan diri. Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, tetapi jika dia bertemu dengan Kaisar Biduk Agung, maka Saudari Yu akan mendapat masalah besar. Senior, bergandengan tangan dengan Kaisar Merah dan bunuh ahli lain dari Kekaisaran Doichi dan Senyuan. Su Fang, yang berada di lokasi yang tidak diketahui, tiba-tiba menyampaikan sebuah pemikiran. Serahkan kelahiran gambar hati kepadaku. Orang ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan kisejatinya telah habis. Dia tidak akan menjadi tandinganku bahkan jika dia mengandalkan harta sihirnya. Ci. Begitu dia selesai berbicara, nyala api berbentuk manusia muncul di depannya. Nyala api itu terbang ke arah di mana Heart Image Bird melarikan diri, dan juga memasuki jurang maut. Tuan muda sangat kuat, dan dia bahkan tidak membawa goblin besar bersamanya. Dia harus yakin bahwa dia dapat membunuh Heart Image Bird. Orang yang sangat dihormati oleh pemimpin sekte dan Saudari Yu memang bukan orang biasa. Membunuh. Empat sekte ilahi agung segera keluar dari ruang kisejati dan menuju kedua ahli Doichi yang sedang berjuang di ambang kematian. Di daerah berkabut jauh di dalam jurang. Riak ruang yang terdistorsi melintasi jurang. Energi yang terdistorsi ini mengandung Heart Image Bird, yang melarikan diri untuk hidupnya. Kecepatannya telah mencapai tingkat seperti itu, dan dalam waktu singkat, dia akan terbang keluar dari domen labu surgawi. Dari kelihatannya, dia seharusnya tidak mencari Kaisar Gayung Agung. Faktanya, dia tahu betul bahwa Kaisar Gayung Agung bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. N. Dalam sekejap mata, Heart Image Bird telah terbang keluar dari domen labu surgawi yang dipenuhi debu. Ketika dia sampai di atas air, dia berpikir bahwa dia bisa menarik napas lega. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba melihat ke belakang, dan ruang terdistorsi lainnya muncul. Ia, bocah itu. Sayang sekali kisejatiku telah habis. Jika dalam keadaan normal, kamu tidak akan bisa mengejarku. Ini aku, kelahiran gambar hati. Energi terdistorsi di belakangnya sebenarnya lebih cepat daripada Heart Image Bird. Suara mematikan Su Fang terdengar. Karena kamu telah datang ke domen Zuo Tian, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Gambar hati kelahiran bertanya, Anda juga ahli dari Sekte 5 Racun Ilahi. Saya rasa begitu. Jika kamu tidak mengejarku, aku akan memberimu banyak keuntungan. Manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Jika aku benar-benar menginginkan sesuatu, kamu tidak bisa memberikannya kepadaku. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kuberikan padamu, katakan padaku. Aku sangat penasaran. Mungkinkah harta karun dari Sekte Dewa 5 Racun lebih berharga daripada Doici ku? Saya ingin Doici Anda berhenti bekerja sama dengan Dunia Dewa Purba. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Apa maksudmu? Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, jadi kenapa repot-repot? Aku akan menjelaskannya padamu. Jika kamu ingin mati, salahkan dirimu sendiri karena berjalan bersama Kaisar Biduk. Saat itu, penghancuran Sekte 5 Racun Ilahi dilakukan oleh Dunia Dewa Purba. Aku, Doici, hanya membersihkan beberapa kekuatan biasa. Aku tidak akan membunuhmu demi Sekte 5 Racun Ilahi. Itu untuk dirimu sendiri. Kamu akhirnya mengerti. Dasar anak nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Gambar hati kelahiran berusaha terbang setinggi mungkin. Fluktuasi yang dibentuk oleh energi terdistorsi di belakangnya telah menyusulnya. Karena tidak punya pilihan, heart image berlambat. Ruang tampaknya mengalami stagnasi. Elemen api ekstrim. Wuss! Nyala api yang bisa membakar segalanya menyembur keluar. Itu benar-benar ular piton yang terbakar dan marah. Su Fang juga melambat. Saat dia berbalik, sejumlah besar pedang awan api tak berwujud jatuh ke ular piton besar yang menerkamnya. Apakah menurutmu hanya karena harta sihir tipe apimu dapat menangani 5 racun ki sejati, maka harta itu dapat menangani awan api ilusi milikku? Bum-bum-bum. Kedua api itu bertabrakan dengan keras, saling menelan dan meledak. Nyala api membumbung ke langit, membakar awan alam di sekitarnya menjadi awan api yang luas. Gambar hati kelahiran dikejutkan dan dipaksa keluar dari angkasa luar. Siapa kamu? Meskipun kamu dapat mengendalikan ki sejati yang tidak beracun, tubuhmu penuh dengan kekuatan benar. Karena kita berdua benar, mengapa membantu sekte 5 racun ilahi? Kamu dan aku dapat bekerja sama. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu akan mati di tanganku. Tatapan Su Fang tidak berlebihan. Kemampuan ilahi abadi. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Aku, Sang Doichi, telah berada di dunia kecil selama bertahun-tahun. Jangan bilang aku tidak memiliki teknik yang tiada taranya. Kalau begitu gunakan itu. Bocah bodoh, saksikan kemampuan ilahi Doichiku yang tak tertandingi, seni dao tanpa batas, kipedang kiankun. Gambaran hati kelahiran tidak mampu membujuk Su Fang, sedikitpun. Alisnya yang dingin berkerut, dan dalam sekejap, dia menerkam. Dalam pertahanan trukinya, dia juga melepaskan beberapa aura imortal dao. Saat dia meraih dengan kedua tangannya, garis-garis pedang ki yang berisi bagian dari cahaya abadi meledak di sekelilingnya, juga meledak di depan Su Fang. Kemudian, boom-boom-boom. Seperti pedang terbang yang membunuh orang, pedang itu menyapu awan dan menghantam tempat Su Fang berada. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Wuss. Sosok emas, Su Fang mengenakan jubah emas, mengaktifkan kemampuan ilahi tiada taraf yang berasal dari tubuh Fajra Raksasa, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Itu berubah menjadi jubah emas, dan kemudian menyerang ilusori Fire Cloud Blade. Sejumlah besar teknik Fire Cloud Blade menyebar lagi. Su Fang dan Heart Image Bird berada tinggi di langit. Di satu sisi ada pedang cahaya abadi ki, dan di sisi lain ada lautan api yang membara. Segera, dua orang di langit dipenuhi dengan nyala api dan pedang ki yang kacau. Kemampuan ilahi macam apa itu? Sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan penghancur apapun. Setelah berjuang beberapa saat, Heart Image Bird sekali lagi sangat lelah hingga dia hampir tidak bisa meluruskan punggungnya. Su Fang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi tubuhnya. Itu terlalu luar biasa. Aura penghancur tidak dapat merusak jubah emas itu. Sebaliknya, jubah itu hancur oleh aura jubah itu. Staff ular api esensi ekstrim, transformasi ular api. Sedikit yang dia tahu. Heart Image Bird yang sepertinya dalam keadaan kalah, tiba-tiba memutar tongkat di tangannya saat Su Fang mendekat. Itu adalah ular api yang tiba-tiba menyapu Su Fang. Bang! Serangan itu sungguh mengerikan. Tiba-tiba, itu adalah harta sihir tingkat raja yang berkualitas sangat tinggi. Su Fang terjerat oleh staff ular api esensi ekstrim. Gambar hati kelahiran tiba-tiba tertawa bangga. Haha, kamu meremehkan kursi ini. Memang kisejati kursi ini sudah habis, tapi pernahkah kamu mendengar bahwa unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda? Bahkan jika aku tidak memiliki kisejati, aku masih bisa membunuhmu. Selain itu, staff ular api esensi ekstrim bukanlah harta sihir tingkat raja biasa, tetapi harta langka yang dapat berubah. Mustahil untuk memiliki satu dari sepuluh harta sihir tingkat raja. Retakan. Tunggu sebentar. Tidak diketahui apa yang akan dilakukan Su Fang, tetapi staff ular api esensi ekstrim yang menjeratnya benar-benar mengeluarkan suara yang menghancurkan. Su Fang buru-buru berteriak. Tidak. Gambar hati kelahiran menatap kosong pada harta ajaib itu. Ledakan. Kekuatan suci artefak dao tertinggi meledak dari tubuh Su Fang, secara langsung menghancurkan staff ular api esensi ekstrim, memungkinkan Su Fang mendapatkan kembali kebebasannya. Su Fang tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah gambar ilahi jadeanulus dibukaan ilahi miliknya. UR, reaksimu terlalu cepat. Harta sihir tipe api ini lumayan, aku sedang memikirkannya. Ternyata gambar ilahi jadeanulus telah meledakan kekuatan suci artefak dao, menghancurkan staff ular api esensi ekstrim. Gambaran hati kelahiran mundur tiga langkah, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa berhenti muntah darah. Hancurnya staff ular api esensi ekstrim sepertinya juga telah melukainya dengan parah. Su Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan tiba-tiba menyerang. Gambar hati kelahiran, kematian. Bang. Benar saja, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Pukulan hard image bert hanya menyebabkan dia mundur, tapi dia terluka lebih parah lagi. Kelopak matanya terkulai lemah, dan dia hampir tertidur. Ahli seperti itu masih mampu bertahan hingga sekarang meski diserang oleh begitu banyak orang dan artefak dao. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik sejati di dunia kecil. Serahkan padaku, dan hatimu akan lahir. Inilah takdirmu, dan inilah akhirmu. Kematian yang baik lebih baik daripada kehidupan yang buruk. Kilatan cahaya lainnya berlalu. Kali ini, lima jari Su Fang bahkan lebih tajam. Tinju Kian Kun. Peng-peng. Gambar hati kelahiran justru mendapat pukulan lagi. Meskipun dia memuntahkan darah sekali lagi, dia masih berhasil mengalihkan banyak kekuatan suci serangan Su Fang. Itu seperti kemampuan transformasi menakjubkan dari formasi gambar jiwa delapan asal. Jika kamu tidak mau, aku akan menghajarmu sampai kamu setuju. Aku juga bisa membunuhmu. Pembangkit tenaga listrik benar-benar sulit untuk dihadapi. Su Fang menyerang sekali lagi. Saudaraku, balas dendam untukku. Teknik tanpa batas. Gambar hati kelahiran tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Bayi yangnya tersebar dengan liar, bergegas keluar dari bukaan ilahi dan keluar dari kepalanya. Ci. Su Fang mampu menekan heart image Bert dalam sekejap. Penatua lain telah muncul. Namun saat ini, seluruh tubuh heart image berterbakar api. Kemudian, ledakan. Api yang keluar dari tubuhnya menyebabkan dia menjadi nyala api. Segera, seluruh tubuhnya meledak. 637. Ledakannya terjadi terlalu cepat, terlalu dahsyat. Su Fang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terpaksa menutup matanya dari cahaya yang menyelaukan. Tubuh gambar hati berubah menjadi ledakan besar. Langit di sekitarnya langsung hancur, dan Su Fang lah yang terkena dampaknya. Kekuatan ledakan menelan jubah emas yang dibentuk oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Itu layak disebut sebagai seni energi kelas dewa, dan mampu memblokir sebagian besar kekuatan. Namun, Su Fang masih tertelan api, dan jubah emasnya terkoyak. Tuan. Kekuatan artefak dao menyelimuti Su Fang dari ujung kepala hingga ujung kaki ketika jubah emasnya dihancurkan oleh ledakan. Suaranya memekakkan telinga. Su Fang tersadar dari lamunannya dan berkeringat dingin. Seolah-olah dia baru saja bersentuhan dengan dewa kematian. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah kobaran api ledakan yang merusak. Terkejut, dia melihat sekeliling ke lubang besar di angkasa yang lebarnya hampir 500 meter. Sebelum ledakan, masih ada lautan api, namun saat berikutnya, itu adalah lubang hitam yang dingin. Kekuatan ledakan apapun dengan cepat dan ganas tersedot ke dalam lubang hitam. Jangan khawatir, kata Yuer. Kamu punya kekuatan untuk menarikmu keluar dari lubang hitam. Syukurlah, lubang ini tidak terlalu besar. Su Fang merasa seperti dia akan ditelan oleh lubang tak berujung. Untungnya, citra ketuhanan jadi anulus memainkan peran penting pada saat ini. Aura saleh yang meledak membekukan Su Fang di udara. Ekspresi Su Fang terkejut dan tidak percaya saat dia menatap lubang hitam, yang menyedot semua kekuatan ledakan, serta semua materi di sekitarnya. Karena tidak bisa bernapas, dia menghela nafas. Inilah kedalaman dan kehancuran alam. Legenda itu benar adanya. Jika seorang kultifator tersedot ke dalam lubang hitam, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Kata Yuer, alam adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Kehidupan dan materi dilahirkan di alam semesta, dan oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan untuk melahap semua kehidupan. Pada saat itu, api ledakannya lenyap. Ruang tiba-tiba menghilang seperti pusaran air, berputar dan terdistorsi hingga menampakkan langit biasa. Hilang. Manifestasi citra hati telah hilang, dan tidak ada yang tertinggal, bahkan setetes darah pun tidak. Su Fang akhirnya menyingkirkan citra hati itu, jadi dia melihat sekeliling lagi. Setelah memastikan, dia berkata, kekuatan supernatural macam apa yang dia gunakan barusan? Jika bukan karena kamu, Yuer, lindungi aku, aku khawatir aku akan mati tertiup angin. Yuer menjelaskan, itu adalah inti emas, juga dikenal sebagai penghancuran diri. Itu adalah jenis serangan bunuh diri yang dilakukan oleh para kultifator. Mereka mencurahkan seluruh energi mereka ke dalam inti emas dan menghancurkannya, menghancurkan tubuh, dan menggunakan mana mereka. Untuk menghancurkan bukaan ilahi, ketika ketiganya membentuk barisan, akan terjadi ledakan besar. Kekuatan ledakan 10 kali lebih kuat dari budidaya kultifator. Saling menghancurkan. Pilihan seperti itu membuat Su Fang semakin mengakui Doichi. Doichi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan dan sulit untuk dihadapi. Dia adalah seorang pembangkit tenaga listrik yang tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk berkompromi. Betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk memilih binasa bersama musuh. Heart image Bert adalah hal yang sulit dipecahkan, tapi aku masih berhasil menggerogotinya. Harga yang kubayar untuk itu juga mengejutkan. Melihat tubuhnya, selain kekuatan ilahi artefak Dao, dagingnya sudah berantakan. Dia dalam keadaan mati rasa, dan sulit baginya untuk mengendalikan bahkan jejak Zenki. Dia nyaris menghindari mencukur rambutnya dan hampir kehilangan nyawa karenanya. Tapi sekarang bukan waktunya istirahat. Saat melahap benda-benda spiritual, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia diam-diam mendesak keinginannya, Saudari Yu, aku sudah membunuh kelahiran gambar hati. Benarkah? Sesaat, Saudari Yu sedang melayang di alam labu surgawi dan berbicara dengannya. Kaisar besar biduk terlalu kuat. Dia memiliki kuali abadi untas spiritual yang melindunginya. Banyak ahli sekteku yang mati di tangannya. Sekarang, aku terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Aku juga terluka parah. Dia tidak menyangka dia akan terluka parah. Sufang berkata dengan prihatin, dia memiliki artefak Dao yang melindunginya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Mengapa kamu tidak menyerah? Ini adalah kesempatan terbaik. Kaisar biduk agung jarang meninggalkan dunia dewa purba. Jika kamu tidak bisa membunuhnya kali ini, kamu tidak akan bisa mengambil nyawanya di masa depan. Guru baru saja dibangkitkan, dan miliknya kekuatanmu belum mencapai tingkat yang sama seperti sebelumnya. Kekaisaran Senyuan menekan sekte itu selangkah demi selangkah. Jika kamu bisa membunuh Kaisar biduk agung, kamu bisa membalas dendam. Kamu sudah mengambil keputusan. Saya ingin melakukan sesuatu untuk sekte ilahi dan untuk guru. Tunggu aku. Aku akan meminta Zhu Huang dan aku membantumu membunuh Kaisar Gayung Agung. Aku yakin meskipun dia memiliki artefak Dao, kita masih bisa membunuhnya. Terima kasih. Dia tahu bahwa saudari Yu terluka parah. Sufang tidak ingin membunuh Xin Xiang Seng dan kehilangan kakak Yu. Dia segera mengirimkan suaranya ke Zhu Huang. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan dengan cepat bergegas kembali ke alam labu surgawi. Dalam waktu kurang dari enam napas. Di kedalaman alam labu surgawi. Menguasai. Samar-samar dia bisa melihat daun pohon roh labu surgawi berkibar tertiup angin. Sufang dengan cepat terbang. Dari samping, Zhu Huang menjelma menjadi wujud manusia dan menemuinya di langit. Setelah bertemu, dia terbang sedikit lebih jauh ke depan. Tiba-tiba, dia melihat bola api yang terbentuk akibat ledakan dahsyat. Itu seperti kuncup bunga yang mekar di langit, langsung meledak dengan kekuatan penghancur. Sekali lagi, ia menyelimuti pegunungan dan hutan di alam labu surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah sampai di pinggiran ledakan, Sufang menggunakan kemampuan lingkaran sempurna miliknya. Dia segera melihat Sister Yu memimpin delapan ahli dan berperang melawan sebelas ahli musuh. Kedua belah pihak mengaktifkan formasi susunan dan artefak mereka. Mereka memadatkan kekuatan mereka yang tiada taraf dan terus-menerus menyerang satu sama lain. Sekte Dewa Lima Racun dipimpin oleh Saudari Yu. Di sisi lain adalah Kaisar Biduk Agung. Aura kedaulatannya meledak, dan orang dapat mengatakan bahwa dia luar biasa. Saudari Yu mentransmisikan suaranya, aku pernah bertarung dengan Kaisar Gayung Agung sebelumnya. Pada akhirnya, aku bukan tandingannya. Aku hanya bisa mengandalkan formasi susunanku dan bergabung dengan para ahli untuk menghadapinya. Sufang, kamu punya untuk berhati-hati. Kamu harus berhati-hati saat menyergapnya. Orang ini dapat melepaskan tubuh daunnya untuk melindungi dirinya sendiri. Penyergapan biasa tidak akan bisa membunuhnya. Aku akan menyergapnya dari belakang. Aku membutuhkan artefak daun untuk menghadapinya. Setelah berkomunikasi beberapa saat, kedua belah pihak mulai menyerang lagi. Kaisar Merah berubah menjadi wujud aslinya. Sufang berdiri di atas kepalanya dan bergegas ke belakang. Sufang menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya dan mengunci para ahli Kekaisaran Senyuan yang sedang membentuk segel. Ketika dia melihat mereka, hatinya dipenuhi kebencian. Orang-orang ini adalah musuh kuat yang berencana mengambil alih dunia Kaisar Fana. Jangan berpikir untuk membunuh Kaisar Biduk. Mari kita singkirkan para ahli di sekitarnya terlebih dahulu. Tanpa ragu, kita akan memotong lengan kiri dan kanannya. Dengan cara ini, kita bisa menghadapinya sendirian. Tuhan, awasi aku. Setelah Sufang selesai berbicara, Kaisar Merah membuka mulutnya dan menggigit kemarahan Dewa Iblis. Saat dia mengayunkan pinggangnya, kemarahan Dewa Iblis menyapu bagian belakang Kekaisaran Senyuan dari balik ledakan. Ledakan. Kekaisaran Senyuan juga sangat berhati-hati. Susunan pertahanan yang terbentuk di udara di belakang mereka dapat menahan sebagian besar ahli, tetapi susunan itu langsung runtuh ketika dihadapkan pada serangan artefak Dao. Ketika para ahli Kekaisaran Senyuan berbalik dan melihat artefak Dao melepaskan di menki, mereka buru-buru membuang artefak Dharma di tangan mereka. Oleh karena itu, serangan depan Kaisar Besar Biduk dilemahkan hingga setengahnya. Anda. Kaisar Besar Biduk sangat marah. Di saat kritis seperti itu, bawahannya justru tidak mendengarkan perintahnya. Dia berbalik dan menyadari apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka mundur. Dentang. Dentang. Kemarahan Dewa Iblis menyerang artefak Dharma satu per satu, menghancurkannya dengan keras dan melemparkannya jauh-jauh. Artefak Dharma tidak mampu menahan artefak Dao. Berlari. Para ahli Kekaisaran Senyuan, yang telah kehilangan pertahanan artefak Dao, secara alami tahu bahwa mereka tidak dapat menahan artefak Dao dengan pertahanan mereka sendiri. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Namun, serangan artefak Dao lebih cepat daripada serangan mereka. Dengan gemuruh, orang-orang di depan langsung hancur berkeping-keping. Sisanya hanya sedikit yang mengalami luka berat. Bagaimanapun, kekuatan ilahi artefak Dao telah berkurang banyak. Hanya empat orang, yang kehilangan artefak Dharma mereka, melarikan diri ke Kaisar Agung Biduk. Yang Mulia. Kaisar Gayung Agung. Adapun serangan dari Sekte Lima Racun Ilahi, mereka meledak. Susunannya menyelimuti artefak Dharma dan membanjirinya. Perlindungan Kuali Abadi. Kaisar Biduk Agung terjepit di antara mereka. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan ilahi dari Kuali Abadi yang familiar berubah menjadi bentuk Kuali Abadi Untaroh, menyelimuti dirinya dan keempat ahlinya. Ledakan. Ledakan. Serangan yang diperintahkan oleh Sister Yu menghantam pertahanan Immortal Cauldron dan memaksa lima orang di dalam untuk mundur. Karena perlindungan spirit Camel Immortal Cauldron, lima orang di dalamnya sebenarnya baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Sufang anehnya muncul di satu sisi, dan pedang tanpa tepi di tangannya didorong hingga ekstrim. Meretih. Kemarahan Dewa Iblis bergerak dengan kecepatan kilat dan berputar-putar di udara. Mengambil keuntungan dari serangan lima racun Sekte Ilahi, ia menembakkan sambaran petir. Pertahanan Immortal Cauldron meledak dengan percikan api. Artefak Dao melawan Artefak Dao. Of. Kali ini, Kaisar Biduk Agung tidak menjalaninya dengan mudah. Dia memuntahkan setegup darah, dan empat ahli di sampingnya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Mereka hampir mati karena sok. Saya hanya bisa menggunakan Immortal Cauldron untuk melindungi diri saya sendiri. Kaisar Biduk menekan kidarahnya dan berkata dengan dingin, Aku hanya bisa menggunakan kuali abadi untuk melindungi diriku sendiri. Ciii. Tangan kanannya terbuka. Ah. Yang mulia. Tidak. Anehnya, mayoritas pertahanan Immortal Cauldron dilucuti. Keempat ahli itu segera terpesona oleh Kaisar Besar Biduk. Kaisar Biduk Agung menggunakan pertahanan kuali abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia kemudian melihat sekeliling dan langsung terbang ke langit. Keempat ahli yang menyedihkan itu akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditinggalkan tanpa ampun oleh Kaisar Besar Biduk. Pada saat mereka mengerti, semuanya sudah terlambat. Kemarahan Dewa Iblis dan kekuatan yang dikendalikan oleh Saudari Yu menelan keempat ahli tanpa perlindungan artefak Dao. Sayangnya kesetiaan mereka sia-sia. Pada saat yang sama ketika keempat ahli itu terbunuh, para pemimpin agama ilahi semuanya menatap ke langit. Saintes, ini tidak bagus. Kaisar Biduk Agung akan melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri. Bunuh. Saudari Yu memimpin semua orang dan segera mengejarnya. Di atas labu surgawi, di awan. Cahaya surgawi dengan cepat terbang keluar dari labu surgawi. Kaisar Biduk Agung melayang di dalamnya dan melihat ke belakang. Haha, dengan artefak Dao, kecepatanku tak tertandingi. Saudari Yu, kamu pelacur, tunggu saja. Raja ini akan pergi dan memanggil bala bantuan. Aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup. Raja ini akan menggiling tulangmu menjadi debu. Tidak, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Hanya dengan begitu aku bisa membuat marah penguasa lima racun sampai mati. Kaisar Biduk membubung ke langit dalam garis lurus. Kemana kamu pergi? Demikian pula, artefak Dao muncul. Tepat di samping Immortal Cauldron, aura pedang aneh muncul dan menghantam Immortal Cauldron yang bertahan. Berdengung. Immortal Cauldron kehilangan sebagian besar cahaya surgawinya, dan kecepatannya terhenti sepenuhnya. Bila awan api tak berwujud yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan meledak. Kaisar Besar Biduk terkejut. Dia mengendalikan pertahanan Immortal Cauldron dan segera melihat ke arah Sufang, yang muncul dari kehampaan. Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan raja ini? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Sufang menguasai sebagian besar ilusori Fire Cloud dan menanggung luka-lukanya. Kamu akan tahu siapa aku di masa depan. Tidak, para raja dan ahli kekaisaran senyuan lainnya lah yang akan tahu. Kamu tidak akan bisa hidup sampai saat itu. Kamu juga punya artefak Dao, tapi kamu menggunakannya dengan sedikit kultifasimu. Kamu mendekati kematian, enyahlah. Raja ini bukanlah eksistensi yang bisa diinjak oleh semut atau udang manapun. Kaisar Besar Biduk sangat marah. Dia seperti singa yang marah dan melancarkan serangan yang mengerikan. Dia membalik tangannya, dan kemampuan ilahi kuali besar menghantam Sufang. Kekuatan ofensif artefak Dao sangat luar biasa. Kalau tidak, Kaisar Besar Biduk akan dibunuh oleh Saudari Yu dan para ahli lainnya. 638 Sufang terpaksa mundur karena benturan kekuatan artefak Dao. Silakan menjauh. Melihat ini, Bik Dipertirk mengungkapkan sedikit rasa bangga. Dia dengan dingin mengaktifkan kekuatan ilahi artefak Dao. Bersama dengan kecepatan Dao artefak yang tiada taranya, dia ingin segera melarikan diri dari tempat ini sekali lagi. Namun, dia hanya melihat kekuatan kuali abadi untas spiritual. Seperti yang dia katakan, bagaimana seorang penggarap bencana tingkat keempat bisa mengaktifkan artefak Dao. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi itu tidak berarti Sufang. Serangan Immortal Cauldron tiba-tiba hancur. Sebelum Kaisar Besar Biduk bisa terbang terlalu jauh, dia menggunakan cincin luar angkasa instan. Dalam waktu singkat, dia dan Kaisar Besar Biduk terbang berdampingan. Kecepatannya tidak kalah dengan artefak Dao. Kaisar Besar Biduk kembali mengernyit. Di bawah pertahanan artefak Dao, dia melihat Sufang mengaktifkan pedangki artefak Dao. Dengan dentang, itu mengenai pertahanan artefak Dao. Pedangki artefak Dao bertabrakan lagi. Kaisar Biduk Agung telah bertarung sejak lama, namun Kisejatinya masih sangat kuat. Dia mengaktifkan kuali abadi untas spiritual tanpa penundaan. Merupakan pemandangan langka melihat dua kultifator dari alam Fana melepaskan artefak Dao mereka dengan cara yang tidak terkendali dan saling bertarung. Wus! Usaha Sufang akhirnya membuahkan hasil. Pertama, Saudari Yu, diikuti oleh para ahli sekte ilahi lainnya. Kecepatan Sister Yu juga sangat mengejutkan. Meskipun Kisejatinya hampir habis, dia seperti penguasa lima racun, sebuah eksistensi yang telah hidup selama seratus ribu tahun. Fakta bahwa dia mampu menjebak Kaisar Biduk tanpa artefak Dao adalah bukti kekuatannya. Sejumlah besar monster lima racun menyerang dari langit. Para ahli dari sekte ilahi di belakang mereka bekerja sama dengan Saudari Yu, dan segala jenis monster beracun berkumpul di atas Kaisar Biduk Agung. Yang terpenting, Kaisar Vermilion sedang bergegas ke langit. Zzzzzz. Di bawah langit biru. Kaisar Besar Biduk mengendalikan artefak Dao dan bertabrakan dengan pasukan lima racun. Meskipun gas beracun itu tidak sebanding dengan pedang ki artefak Dao. Kalian para pemuja setan, lima racun ki sejati hancur lapis demi lapis di bawah pemboman kuat yang dilakukan oleh Kaisar Biduk Agung. Dia sepertinya ingin membunuh jalan keluarnya lagi. Ketika dia melihat Saudari Yu dan para ahli sekte ilahi di belakangnya, dia mengertakkan gigi karena kebencian. Kekuatan ilahi artefak Dao dikombinasikan dengan pertahanan fisiknya, dan energi sejatinya berubah menjadi kuali abadi yang tak terhitung jumlahnya. Zhu Huangdu bukanlah kemampuan bawaan. Dia mungkin berada pada level yang sama dengan kultifator alam transformasi Ascension biasa. Karena Kaisar Besar Biduk mampu menjadi salah satu dari empat pangeran kekaisaran senyuan, dia jelas merupakan seseorang dengan bakat luar biasa. Melihat Kaisar Besar Biduk hendak keluar dari lima racun ki sejati, ia buru-buru membuka mulutnya, kemarahan Dewa Iblis. Pa-pa-pa. Murka Dewa Iblis melayang di udara. Sebelum bisa mengenai Kaisar Biduk Agung, ketika bersentuhan dengan ruang energi vital lima racun, sejumlah besar energi vital telah hancur. Di sisi lain, Kaisar Biduk Agung selangkah lebih cepat. Dia membunuh lapisan terakhir energi vital tidak beracun, menyebabkan kemarahan Dewa Iblis meledakkan lapisan gas beracun. Nak, kamu diam-diam menyerang Raja ini beberapa kali lagi. Kamu masih ingin sukses kali ini. Kecepatan Saudari Yu dan para ahli Sekte Ilahi jelas berbeda dengan kecepatan Kaisar Biduk Agung. Di sisi lain, Zhu Huangdu hanya bisa menggunakan artefak Dao miliknya, namun kecepatan serangannya tak tertandingi. Oleh karena itu, Kaisar Besar Biduk dengan cepat terbang ke langit alam Zhuotian. Ketika dia melihat fluktuasi spasial di sampingnya, dia tahu bahwa Zhu Huang sedang mengejarnya. Dia menyalakan kuali abadi untuk membela diri, dan kecepatannya terus meningkat. Melirik beberapa pandangan mengejek, kecepatan tak tertandingi dari Pangeran Kekaisaran Senyuan sekali lagi menembus langit. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur seperti ini. Zhu Huang sekali lagi melahap kekuatan sihir dan energi vital dari 918 Komandan Junior. Dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dia mengaktifkan kekuatan dunia dan cincin luar angkasa instan. Hua! Hua Hua! Batas alam Zhuotian tiba-tiba terkena seberkas cahaya yang tampak seperti kuali abadi. Kaisar Biduk Agung akhirnya tinggal selangkah lagi untuk meninggalkan alam Zhuotian dan pergi ke galaksi tak berujung. Saat ini, Zhu Huang mengertakan gigi dan bertekad untuk membunuh. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti batu api berbentuk manusia yang menembus langit. Pada saat yang sama, dia mencapai batas bawah dunia. Dalam sekejap, telapak tangan emas yang berisi kekuatan paling kuat menekan pertahanan immortal Kaudron. Anda! Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kaisar Gayung Agung yakin bahwa dengan budidaya dan kendalinya yang luar biasa atas kuali abadi Untaroh, dia pasti bisa melampaui siapapun dan mengendalikan artefak Dao dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi hari ini, seorang kultifator muda tanpa nama sebenarnya mampu menandinginya dalam hal kekuatan dan kekuatan. Telapak tangan ilahi raksasa. Zhu Fang tidak menggunakan seni ilahi biasa saat ini. Seni ilahi biasa tidak dapat berbuat apapun terhadap Kaisar Biduk Agung. Di bawah pengaktifan tujuh yang meridian, ditambah dengan komandan junior, kekuatan ilahi kehidupan, dan gambar ilahi jadeanulus, telapak tangan ilahi Herkulean telah mencapai puncak kekuatan Zhu Fang. Dengan serangan terkuatnya dan budidaya bencana tingkat keempat, dia berdiri di depan Kaisar Besar Biduk dan mencegahnya meninggalkan alam Zhuotian. Qi. Kaisar Biduk Agung merasa tidak berbobot dan terjatuh seiring dengan pertahanan artefak Dao. Dia terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan emas Su Fang mengandung kekuatan ilahi yang tiada taranya karena suatu alasan. Itu menekan kekuatan ilahi artefak Dao yang meledak dari kuali abadi Untaroh. Su Fang tidak memberikan kesempatan kepada Kaisar Biduk Agung untuk bernapas. Misalnya, sebelumnya, jika semua orang bergabung, mereka dapat membunuh Kaisar Besar Biduk tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi pangeran ini memiliki kuali abadi Untaroh. Dalam waktu singkat, Su Fang baru saja menyerang dengan telapak tangan Dewa Raksasa. Dia segera mengejar Kaisar Besar Biduk yang masih berada di bawah perlindungan artefak Dao. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, domain gambar ilahi, awan api ilusi. Tiba-tiba, ilusori fire cloud bergabung dengan kekuatan puncak. Jejak telapak tangan awan yang membara terbakar saat lengan Su Fang bergerak. Kemudian, satu demi satu, mereka menyerang pertahanan artefak Dao. Kaisar Besar Biduk tiba-tiba linglung. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk terbang keluar dari alam Zhuotian. Siapa yang mengira bahwa alam Zhuotian akan begitu luas saat ini? Keduanya turun pada saat yang sama, namun perbedaannya adalah turunnya Su Fang disertai dengan jejak telapak tangan awan yang berapi-api. Raja Biduk, yang dilindungi oleh aura ilahi kuali abadi unta spiritual, jatuh ke kedalaman langit. Wuss! Saudari Yu dan para ahli lainnya akhirnya tiba. Kaisar Vermilion juga berlari dan meraung, terus-menerus memuntahkan api iblis yang menyala-nyala. Mereka segera melewati Kaisar Besar Biduk dan muncul di atasnya. Su Fang tiba-tiba menyerang dengan cetakan telapak tangan terakhir dan melompat keluar dari udara. Cii! Ternyata Kaisar Vermilion telah membuka mulutnya dan menembakkan kemarahan dewa iblis dari atas. Kemarahan dewa iblis bagaikan seekor capung yang meluncur di permukaan air. Dengan ledakan keras, itu mengenai pertahanan spirit Camel Immortal Cauldron. Retakan! Kali ini, pertahanan spirit Camel Immortal Cauldron dipecahkan oleh kemarahan dewa iblis. Sebagian besar kekuatan ilahi artefak Dao telah menghilang. Itu hampir bisa melukai Kaisar Besar Biduk secara serius. Kaisar Gayung Agung tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Kuali Abadi Untaro untuk bertahan melawan serangan frontal kemarahan dewa iblis. Harganya sudah jelas. Saat ini, wajahnya mulai pucat. Sejumlah besar gas beracun mengembun menjadi gunungan besar gas beracun yang terbakar. Saudari Yudan yang lainnya bekerja sama untuk membentuk segel. Masing-masing dari mereka telah menggunakan banyak kis sejati mereka. Tak satupun dari mereka bisa menggunakan kemampuan ilahi seperti itu. Kaisar Besar Biduk ingin menghindar. Namun, dia berada di bawah dan masih tertekan oleh gunung gas beracun. Pertahanan Dao Artifak miliknya benar-benar hancur. Bang! Sufang bergerak dengan kecepatan tercepatnya, tidak memberikan kesempatan kepada Kaisar Gayung Agung untuk mengatur nafas. Kaisar Biduk Agung baru saja diledakkan oleh gunung besar itu. Meskipun kekuatan ilahi artefak Dao masih ada, ia tidak mampu menahan serangan kuat Sufang. Rentetan pedangki tertusuk. Dengan sebuah pemadaman, ia meninggalkan luka yang dalam di punggung Kaisar Agung Diper, memperlihatkan tulang-tulangnya. Pa! Dia menindak lanjutinya dengan serangan telapak tangan lainnya. Saat dia menyerang dengan teknik telapak tangannya, kelima jarinya tiba-tiba meraih luka pedang seperti cakar elang dan merobek sepotong besar daging. Ah! Kaisar Agung Biduk berteriak kesakitan. Segera, Kaisar Vermilion meraung dan mengendalikan kemarahan Dewa Iblis. Sebelum gunung gas beracun menghilang, Kaisar Vermilion mengendalikan awan di langit dan dengan keras menyerang Kaisar Biduk, yang tidak memiliki banyak harta dao untuk membela diri. Kaisar Biduk Agung terkena murka Dewa Iblis. Bahkan jika kuali abadi untas spiritual dapat menghilangkan sebagian kekuatannya, kekuatan artefak dao itu sendiri menyebabkan dia dimutilasi dengan parah. Dia gemetar di udara, meninggalkan awan kabut darah saat dia terus turun. Awan kabut darah itu sepertinya telah menyerap banyak kekuatan Kaisar Gayung Agung. Tidak hanya dia pucat, tapi dia juga berlumuran darah. Pembantaian Lima Arah. Saudari Yu membawa serta empat ahli, sepertinya mereka telah menunggu kesempatan dan diam-diam mempersiapkan gerakan pembunuhan mereka. Kekuatan ilahi artefak dao mencegah Biduk Kaisar Besar Biduk Utara untuk menyebar. Mereka berlima melintas kesekeliling dan secara bersamaan menyerang dengan kemampuan ilahi cahaya beracun yang mempesona. Ledakan. Sebuah ledakan besar menyelimuti Kaisar Besar Biduk. Saudari Yu memandang Su Fang. Bunuh dan bunuh orang ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Kalian semua, ingat ini. Gas beracun dalam ledakan tersebut menimbulkan percikan api. Kaisar Besar Biduk tampak seperti orang mati, tetapi ia mendapatkan kembali vitalitasnya dan menegakkan tubuhnya di udara. Matanya memerah saat dia menatap Su Fang dan Saudari Yu. Raja ini tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Jika saya tidak menghancurkan Sekte Dewa Lima Racun di masa depan, raja ini tidak akan menjadi dewa. Su Fang tiba-tiba melintas dan menyerang dengan telapak tangan Dewa Raksasa. Kamu bahkan tidak memiliki kehidupan untuk menjadi seorang abadi. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang abadi? Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Nak, aku akan mengingatmu. Saat aku mengetahui identitasmu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Disintegrasi senjata asal ilahi. Kaisar Biduk Agung tidak menyangka akan memukul dahinya dengan jari yang tajam. Kakak Yu kaget. Tidak bagus. Dia ingin menggunakan disintegrasi senjata dan melepaskan yang bayinya untuk melarikan diri. Apa? Ledakan. Telapak tangan ilahi Herkulean menghantam dada Kaisar Biduk dengan kecepatan Su Fang yang mencengangkan. Suara mendesing. Kaisar Biduk Agung mundur selangkah dan tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupan. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, bayi yang setinggi tiga kaki terbang keluar dari kepalanya. Kuali abadi untah spiritual melayang di dalam. Ciii. Kemarahan Dewa Iblis melanda dari samping. Namun, kecepatannya tidak secepat yang bayi. Yang bayi Kaisar Biduk begitu cepat sehingga Su Fang pun hanya bisa terkesiap takjub. Ledakan. 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 Saudari Yudan para ahli dari sekte ilahi juga menyerang dengan kekuatan destruktif. Sayangnya, bayi yang telah sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak Dao dan lebih cepat dari serangan apapun. Dalam sekejap, bayi yang tersedot ke dalam kuali abadi untah spiritual. Artefak Dao bersiul saat menembus penghalang dunia dan melarikan diri ke kedalaman sungai bintang yang tak berujung. Sekelompok orang hanya bisa melihat ke atas dan menghela nafas. Bayi yang telah melarikan diri. Su Fang telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat musuh menggunakan yang bayi mereka dan meninggalkan tubuh fisik mereka untuk melarikan diri. Saintes, jika bukan karena yang bayi kaisar agung diper yang dilindungi oleh kuali abadi untah spiritual, kecepatannya tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ia akan mati di tangan kita. Seperti yang diharapkan dari kekaisaran Senyuan. Ia memiliki artefak Dao untuk melindungi dirinya sendiri. Manusia seperti kita tidak bisa menghadapi artefak Dao. Tuan besar dari sekte ilahi tiba-tiba berhenti bernapas. Setelah hening beberapa saat, mereka semua memandang Suster Yu dengan kecewa. Mengejar. Mereka tidak mau menyerah dan hanya bisa keluar dari sungai bintang yang tak berujung. Namun, manusia tidak memiliki harta karun dharma atau kekuatan ilahi yang tiada taranya. Mereka akan tertindas di sungai bintang yang tak berujung dan tidak akan mudah untuk bertahan hidup. Su Fang tidak mau menyerah, tapi apa yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia menggunakan gambar ilahi jadi anulus, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan yang bayi. Jangan berkecil hati, semuanya. Untungnya, kita membunuh kaisar besar biduk sekali dan menghancurkan tubuh Dao utamanya. Bahkan jika bayi yang kembali ke kekaisaran Senyuan, itu hanya akan menjadi tubuh yang dibangkitkan. Tanpa budidaya selama seribu tahun, ia tidak akan dapat kembali ke puncaknya, bahkan jika ia memiliki artefak Dao. Saudari Yu memandang semua orang dan berkata dengan lega, selain itu, setelah kuali abadi untas spiritual kembali ke dunia kaisar manusia, ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu pangeran ketiga bergabung dengan dunia kaisar manusia. Kali ini, kami telah berhasil menghancurkan fondasi kekaisaran Senyuan. Setelah mendengar ini, semua orang merasa sedikit lega, tapi mereka sedikit banyak tidak mau menyerah. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk benar-benar melenyapkan kaisar besar biduk. 639 Mencicit Su Fang saat ini mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya saling bergesekan. Sayangnya, dia masih tidak bisa membunuh kaisar biduk agung. Jika dia bisa menyingkirkannya, mengintegrasikan dunia manusia kaisar akan jauh lebih mudah. Kamu bisa menjadi lebih kuat setelah kebangkitannya. Setelah beberapa saat. Setelah saudari Yu diam-diam memberi perintah, beberapa ahli lagi dari sekte dewa tertinggi terbang dari domen labu surgawi. Semuanya sedikit banyak terluka. Tanpa diduga, setengah dari 30 tembakan besar tewas. Adapun kekaisaran Senyuan dan Doichi, mereka sepenuhnya dimusnahkan. Citra jiwa mereka dibunuh oleh Su Fang, dan jiwa yang kaisar biduk agung melarikan diri setelah jatuh ke tanah. Saudari Yu memandang Su Fang. Setelah kami meninggalkan domain Zhuotian, faksi lurus dari domain Zhuotian mungkin akan menemukan lima racun ki sejati yang tersisa di domain labu surgawi. Kami juga khawatir bahwa kaisar biduk agung akan mengerahkan para ahli dari kekaisaran Senyuan untuk membunuh kami. Merilekskan tubuhnya, Su Fang menganggup dan bertanya, apakah kalian kembali ke domain primordial abadi? Iya, kita harus kembali ke altar utama. Saya harus tinggal di domain Zhuotian dan domain kabut roh untuk saat ini. Jangan khawatir, saya akan menyembunyikan aura saya dan tidak ketahuan oleh mereka. Karena itu masalahnya, berhati-hatilah. Saudari Yu sangat tegas. Dia membawa selusin ahli dan terbang keluar dari domain Zhuotian. Su Fang menyedot kaisar Vermilion ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang dan melihat tubuh kaisar biduk yang rusak. Itu bisa berubah menjadi daging cincang kapan saja. Setelah menyapu mayat dan menyembunyikan auranya, dia dengan cepat sampai di kedalaman domain labu surgawi. Senior. Di kedalaman reruntuhan, Su Fang muncul di jurang yang dalam. Suara mendesing. Li Zhe Ching terbang dari kedalaman sendirian. Dia sepertinya telah menghonsumsi banyak truki. Saat mereka berdua mendekati kedalaman sarang katak abadi, Li Zhe Ching tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Yuan Tianzong dan Penatua Jue Dao dari sekte penyegel abadi juga dianggap kuat. Mereka hampir membunuh mereka. Jika kita bisa membunuh mereka, maka kita akan membunuh mereka. Jika kita tidak bisa, maka kita akan melupakannya. Itu tidak berarti banyak. Yang penting adalah Doichi dan kekaisaran Senyuan. Senior, ada asal-muasal geosentris ruang di kedalaman pohon labu mistik. Kita bisa memulihkan diri di sana. Saya masih ingin menyerap lebih banyak esensinya. Aku akan mendengarkanmu. Jika aku kembali ke alam hutan sekarang, aku khawatir aku tidak akan dapat menemukan cara untuk pulih dengan cepat. Karena ada esensi dunia di sini, tentu saja itu adalah tempat terbaik untuk pulih. Pulihkan. Juga, selama ini, aku akan tinggal bersamamu dan melihat apakah sekte Soaring Heaven masih membutuhkan bantuan. Terima kasih atas niat baik Anda, Senior. Rencana saya adalah setelah saya pulih dan kekuatan saya meningkat lagi, saya berharap Senior dapat ikut dengan saya ke dunia kaisar manusia. Pertama-tama kita harus mendapatkan dunia kaisar manusia. Kekaisaran Senyuan telah-telah mengamatinya dengan iri hati. Su Fang dan Li Zheqing menangkupkan tangan mereka. Setelah melewati lapisan reruntuhan, mereka akan mencapai gua abadi yang lama. Aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Mengontrol dunia manusia kaisar adalah hal yang paling penting. Selama aku bisa mengambilnya kembali dari Kekaisaran Senyuan, aku akan bisa berkultivasi dengan damai. Aku tidak akan melakukannya. Harus khawatir menghadapi musuh yang kuat. Suara mendesing. Keduanya berhenti dan menunggu di ruang bawah tanah. Sekitar satu jam kemudian, Lu Yuan datang menemui mereka. Mereka bertiga memasuki gua abadi tua dan bertemu dengan Li Hao Ji di dasar sumur asal. Dihadapkan dengan world essence dalam jumlah besar, mereka segera mulai berkultivasi. Su Fang masih fokus menyerap esensi pohon labu mistik. Lengan kirinya mengaktifkan spiritualisasi, dan sejumlah besar cabang serta daun tumbuh menyatu dengan patahan tersebut. Setelah memasuki keadaan menyatu, Su Fang rai dengan tangan kanannya, dan tubuh kaisar besar biduk muncul di depannya. Kaisar biduk agung meninggalkan banyak hal baik untukku. Jindan, energi vital, dan dunia asal-dunia asal miliknya. Meskipun dia telah menghabiskan seluruh energi vitalnya, dia masih memiliki sisa kekuatan. Karena kamu menginginkan dunia kaisar manusia milikku, aku akan menyerap esensi dunia dewa asal. Jika saatnya tiba, jangan biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil Ali. Dunia dewa asalmu. Ji. Lengan kirinya menyerap esensi pohon labu mistik, dan tangan kanannya menamparkan kepala kaisar biduk agung. Kekuatan kendali yang tak terlihat mengalir ke dalam mayat yang rusak, menyerap semua kekuatan dalam daging, darah, pembuluh darah yang hancur, dan tulang ke dalam jindan. Beberapa hari kemudian, jenazah tiba-tiba roboh dan berubah menjadi tumpukan daging. Su Fang memberikan dagingnya kepada kaisar Vermilion untuk diserap. Ini adalah hal yang bagus. Daging dari pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya sangat bergisi. Kebetulan kaisar Vermilion telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini dan memberikan kontribusi yang besar. Meskipun dia telah mengkhianati mereka, dia secara alami akan menghadiahinya dengan baik. Jindan kaisar biduk besar muncul di tangannya. Sayangnya, dia telah menghabiskan sebagian besar energi vitalnya. Selain jindan, tidak ada bukaan ilahi. Ketika kaisar besar biduk terpisah dari tubuhnya dan bayi yang melarikan diri, bukaan ilahi akan hancur. Hanya dengan begitu bayi yang dapat sepenuhnya terbang keluar dari celah ilahi. Jindan ini terbentuk dari esensi kaisar biduk agung. Meski tidak memiliki banyak energi vital, ia memiliki asal-usul dunia asal yang sangat mengejutkan. Saya tidak hanya menginginkan kekuasaan. Yang terbaik adalah jika ia memiliki rahasia tentang kekaisaran Shenyuan. Saya harus perlahan-lahan bergabung dengan Jindan dan mencarinya lapis demi lapis. Mungkin saya bisa menemukan beberapa rahasia tentang kekaisaran Shenyuan. Selama waktu ini, dia menyerap banyak esensi pohon mistik dan menggabungkannya dengan yang ki miliknya. Dia memberikannya kepada Li Zheqing, Lu Yuan, dan Li Zheqing untuk diserap. Energi berharga tersebut juga akan membawa perubahan mengejutkan pada tubuh mereka. Cedera fisik mereka berangsur pulih. Domain Labu Mistik Di kedalaman reruntuhan, dua sosok tiba di hutan dedaunan yang dibentuk oleh pohon labu mistik. Mereka adalah Pangeran Sue dan Tuan Labu. Master Labu masih tampak seperti zombie, tetapi matanya memancarkan cahaya ilahi yang sangat kuat dan dalam. Wajah Tuan Labu itu tanpa ekspresi. Dia berkata tanpa kehidupan, wanita itu masih lolos. Pangeran Sue dengan nada meremehkan berkata, karena dia melarikan diri, aku tidak ingin mengejarnya. Mampu melarikan diri juga merupakan sebuah keterampilan. Di sisi lain, citra pikiran Doichi dan Kaisar Biduk Agung bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Melarikan diri, saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan musnah sepenuhnya. Salah satu dari dua raksasa terbunuh, dan yang lainnya melarikan diri dengan bayi yang Para ahli dari sekte lima racun ilah-ilah yang bergabung dengan Su Fang, yang melarikan diri dari tanganmu, untuk menghancurkan kedua vaksi. Untungnya, Anda meninggalkan sebagian jejak yang abadi di tiga ruang besar. Anda dapat merasakan penyebab kejadian ini. Para ahli yang menyelamatkan Su Fang terakhir kali mungkin berasal dari sekte dewa lima racun. Seharusnya begitu. Sekte lima racun ilahi jelas telah bersiap kali ini. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam transformasi bulu. Bersama-sama, mereka lebih kuat dari kedua vaksi. Su Fang, jadi sekte lima racun ilahi mendukungmu. Tidak heran bahkan benua subur pun ingin membantumu. Pangeran, Kekaisaran Senyuan, dan Doi Chi menderita kerugian besar kali ini. Menurutku kamu tidak bisa bekerja sama dengan mereka lagi. Saya masih bisa bekerja sama dengan mereka. Huff, Kekaisaran Senyuan hanya ingin menggunakan saya untuk mendapatkan gerbang siansa. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya tidak akan dengan mudah bekerja sama dengan kedua vaksi, tapi saya ingin memanfaatkan mereka semaksimal mungkin. Coba pikirkan, saya ingin berurusan dengan Su Fang, sedangkan Kekaisaran Senyuan dan Doi Chi ingin mendapatkan gerbang siansa. Kuncinya semua ini adalah orang yang sama, Su Fang. Pangeran Sue tersenyum dingin. Aku juga ingin mendapatkan gerbang siansa, tapi lupakan saja. Dunia luar punya banyak harta ajaib. Kenapa aku harus begitu picik dan mempertaruhkan nyawaku hanya untuk mendapatkan gerbang siansa? Aku akan menggunakan Su Fang untuk diam-diam beritahu Kaisar Besar Biduk bahwa orang yang membuatnya meninggalkan tubuhnya adalah Su Fang. Dia pasti akan membunuh jalannya ke dunia kabut roh dan menemukan Su Fang untuk membalas dendam. Begitu dia menekannya, dia akan mendapatkan gerbang siansa. Itu baiklah, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa membunuh Su Fang. Kultivasi masih merupakan hal yang paling penting. Anda benar, gerbang siansa luar biasa dan misterius, tetapi ada banyak harta karun seperti itu di dunia luar. Selama Anda menjadi seorang abadi, Anda tidak perlu khawatir untuk tidak memiliki harta apapun. Daois Labu sangat terkesan. Selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kepala Su Fang jatuh ke tanah. Dia berani menjadi musuhku dan bahkan merusak rencanaku dengan sekte lima racun ilahi. Tapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku masih menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya? Setelah Pangeran Sue selesai berbicara, Daois God muncul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Pangeran Sue bertemu dengan Yuan Tianzong dan Penatua Juedao. Mereka bertiga bergegas menuju benua Cakrawala Merah. Di kedalaman sisi lain, mereka akhirnya pergi. Huang Lingyao, yang telah kembali ke penampilan aslinya, mengganti pakaian hitamnya dengan jubah Daois. Dia menggunakan akal sehatnya dan menemukan bahwa sumber gerbang penyegel surgawi telah pergi. Baru pada saat itulah dia muncul dari batasan tersembunyi. Kali ini, aku punya kesempatan untuk membunuh Pangeran Sue. Tapi kenapa rasanya budak di sampingnya dikendalikan oleh teknik keturunan dewa seperti yang dikatakan Su Fang? Dia tak terduga dan jauh lebih kuat dari Pangeran Sue. Sepertinya aku akan melakukannya, menunggu kesempatan. Tetapi, dia tiba di tengah kabut. Setelah menunggu selama dua jam, sesosok tubuh berwarna biru berguling. Kakak bela diri senior, itu adalah kota Lanhai. Berlutut. Sedikit yang mereka ketahui. Kota Laut Biru menyambut Huang Lingyao, yang memancarkan aura pembunuh. Saat kota Lanhai berlutut, Huang Lingyao tiba-tiba menyerang. Dengan sebuah pukulan, dia menamparkan pipi kanan kota Lanhai, menyebabkan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Anehnya, kota Lanhai tidak marah. Sebaliknya, dia gemetar dan bersujud. Aku, aku minta maaf. Saya mengandalkan Anda untuk membantu saya membunuh Su Fang dan menyelesaikan misi. Ini akan memungkinkan saya melampaui dua murid yang mulia dao lainnya. Tapi Anda terlalu mengecewakan saya. Tidak, Anda telah mengecewakan saya lagi. Tidak akan ada waktu berikutnya, kakak bela diri senior. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayaimu? Huang Lingyao tidak berhati lembut. Dia berteriak di depan wajah pria itu, Aku memintamu untuk memberitahuku rahasia tentang Su Fang sebelumnya, tapi kamu bilang kamu tidak tahu. Untunglah kamu tidak tahu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku memaafkanmu dan bahkan membantumu mencapai alam transformasi you. Tapi kali ini, kamu mengecewakanku. Kamu bilang kamu memperlakukanku sebagai saudara perempuanmu, tapi aku juga memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai keluargaku. Setelah mendengar ini, Kota Lan Hai menjadi sedih. Suaranya tercekat dan air mata mengalir tanpa suara. Tiba-tiba, mata Huang Lingyao bersinar dengan niat membunuh. Tangan kanannya mengembunkan pedangki. Dia seperti patung es. Dia tiba-tiba mengangkat pedangki. Jangan salahkan aku. Aku tidak hanya melakukannya untuk Su Fang, tapi kamu juga tahu terlalu banyak rahasiaku. Melihat pedangki, tubuh dan pikiran Kota Lan Hai dipenuhi dengan rasa dingin. Kamu tidak memperlakukanku sebagai saudara perempuanmu selama bertahun-tahun. Aku juga mempertaruhkan nyawaku untukmu. Bahkan jika aku tidak berkontribusi, aku tetap bekerja keras. Kamu dapat membunuhku, tetapi kamu sebenarnya ingin membunuhku secara pribadi. Apa perbedaan antara membunuhmu secara pribadi dan orang lain yang membunuhmu? Aku telah memperingatkanmu berkali-kali sebelumnya untuk setia kepadaku, tetapi kamu menghianatiku berkali-kali. Jika kamu membiarkan orang lain membunuhku, setidaknya aku tidak akan mati karena dendam. Tetapi jika kamu membunuhku secara pribadi, itu berarti kamu sama sekali tidak memperlakukanku sebagai keluargamu. Kamu tidak akan pernah melakukannya. Kenapa aku harus bicara banyak omong kosong untuk membunuhmu? Huang Lingyao tiba-tiba menebas pedangki di tangannya. Su Fang benar, Kota Lan Hai runtuh secara ekstrim. Dia bahkan tidak punya pemikiran untuk bertahan hidup. Saat ini, kamu masih memikirkan Su Fang. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, di masa depan, bahkan tanpamu, aku akan tetap membunuh Su Fang dan membiarkan dia menemanimu di neraka. Huang Lingyao meningkatkan auranya. Dia tidak dapat menahan amarahnya dan ingin menyingkirkan Kota Lan Hai. Berdengung. Tepat ketika pedangki berjarak kurang dari satu jari dari leher Kota Lan Hai. Di tengah belitan, kekuatan belenggu yang tidak diketahui sepenuhnya mengendalikan pedangki, Huang Lingyao, dan Kota Lan Hai. Keduanya tidak bergerak di udara dalam kabut. Namun, kabut di sekitarnya secara alami melayang. Akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria berjubah putih dan seorang pria berjubah hitam muncul dari udara dan diam-diam berdiri di depan mereka berdua. Pria berkulit putih adalah penguasa Pulau Iblis Bintang Tujuh, Anak Bintang Tujuh. Jika aku, Anak Bintang Tujuh, jangan biarkan siapapun mati. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya berkibar sedikit, dan warna langit berbintang segera menyelimuti Kota Lan Hai yang lemah dan tak berdaya. Anak Bintang Tujuh bergumam dan tersenyum pada Kota Lan Hai, itu kamu. 640. Kamu sangat mendominasi. Huang Lingyao sangat marah, tapi dia tiba-tiba tersenyum. Kamu tiba-tiba menguasai ruang ini, dan kamu bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mati. Apa menurutmu aku tidak ada? Hah? Anak Bintang Tujuh bergumam dan tersenyum. Pria berbaju hitam tiba-tiba melangkah maju dan menunjuk ke arah Lan Hai Cheng. Tuan, ini dia. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Aku tahu itu dia. Mata Anak Bintang Tujuh perlahan terfokus, seolah dia bisa melihat menembus tubuh Lan Hai Cheng. Tiba-tiba, sebuah gelang di pergelangan tangan kanannya menarik perhatian Anak Bintang Tujuh. Si Rui, Si Rui, sudah berapa tahun aku tidak melihatmu. Kamu sebenarnya sudah menyatu dengan orang luar. Anda. Lan Hai Cheng terkejut. Dia menatap Seven Star Child dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ci. Saat Anak Bintang Tujuh dan pria berbaju hitam sama-sama memperhatikan Lan Hai Cheng, Huang Lingyao tiba-tiba melepaskan diri dari kendali mereka dan menyerang Anak Bintang Tujuh dengan sambaran petir. Oh, aku tidak menyangka manusia sepertimu bisa melakukan ini. Anak Bintang Tujuh sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Huang Lingyao, Anak Bintang Tujuh telah merasakan setiap gerakannya saat ini. Dia tersenyum penasaran. Karena kamu ingin menyerang, aku akan menunjukkan perbedaan antara kamu dan aku. Kamu akan mengerti seberapa jauh dunia ini. Ci. Setelah Seven Star Child selesai berbicara, sambaran petir tiba-tiba menghantam dada Seven Star Child dengan kekuatan yang mendominasi. Huang Lingyao menahan napas. Dia tidak menyangka akan sukses seperti ini. Dia mengira pihak lain sangat kuat, tetapi ternyata dia adalah macan kertas. Lan Hai Cheng, yang lumpuh, tidak sesantai dia. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Melihat ke arah Anak Bintang Tujuh, yang dadanya terkena sambaran petir, sepertinya ia telah melewati bayangan Anak Bintang Tujuh. Mungkin tubuhnya transparan, jadi sambaran petir menembus punggungnya dan langsung menghancurkan ruang di belakangnya. Ria berbaju hitam itu tertawa. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Guru sangat kuat. Kamu tidak dapat menyakiti guru bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan kamu membunuhnya. Kamu harus lebih patuh. Anak Bintang Tujuh tidak melihat ke arah Huang Lingyao lagi. Karena Huang Lingyao yang baru saja bisa menyerang, dibelenggu lagi dan tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Dasar Jalang. Ria berjubah hitam itu tiba-tiba-tiba di depan Lan Hai Cheng. Tangan kirinya mengulurkan tangan dan meraih Lan Hai Cheng. Dia tertawa sinis, kamu tidak ingat aku. Biarkan aku menunjukkan siapa aku. Wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi wajah batu. Pa! Orang aneh berwajah batu itu menamparkan wajah Blue Hai Cheng, meraih kepalanya, dan menekannya ke arah Blue Hai Cheng. Tuan! Perempuan Jalang dan Bocah itulah yang membunuh tubuh asliku dan mengambil tubuh sejati terate hitam, pedang tak berujung, batu ruyi, dan harta karun lainnya. Uhuk-uhuk! Blue Hai Cheng memuntahkan setegup darah hitam dari tubuhnya yang tak berdaya. Pria berwajah batu itu mencengkramnya erat-erat, seolah ingin mencabik-cabiknya. Seven Star Child tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk sedikit. Pa! Pa! Lengan kiri golem batu itu bergetar, melepaskan kekuatan belenggu yang mengangkat Lan Hai Cheng ke udara. Kemudian, ia menamparkan Lan Hai Cheng ke kiri dan kanan, menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatan untuk berjuang. Katakan padaku di mana bocah nakal itu berada. Kamu harusnya tahu, karena guru telah menemukanmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Golem batu itu mencengkram leher Lan Hai Cheng. Guru punya banyak cara untuk menyiksamu. Aku hanya hidangan pembuka. Guru bisa membunuhmu ribuan kali atau membangkitkanmu. Jika kamu tidak ingin disiksa selamanya, beritahu aku di mana bocah itu berada. Lagipula aku akan mati hari ini. Lakukanlah! Lan Hai Cheng gemetar beberapa kali dan menjawab dengan lemah. Kamu masih berani bersikap sombong. Golem batu itu mengambil cairan hitam dan meneteskannya ke tangan kiri Lan Hai Cheng. Tanpa diduga, bintik-bintik racun muncul dan mulai merusak kulitnya hingga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Ini adalah racun yang dimurnikan oleh guru. Tidak akan membunuhmu, tetapi akan menjelekanmu dan membuatmu kehilangan wajah cantikmu. Kamu tidak akan bisa mengolahnya. Racun ini akan diaktifkan tiga kali sehari. Yang pertama waktu adalah jam 10 pagi ketika akan seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit kulitmu, lalu seluruh tubuhmu. Kali kedua adalah pada siang hari ketika kamu akan merasa seperti terbakar api. Kali ketiga adalah ketika racun akan menimbulkan korosi semua tulangmu dan beritahu kamu seperti apa hidup ini. Huff! Pikirkanlah. Tiga kali sehari? Berapa kali setahun? Berapa kali dalam sepuluh tahun? Berapa kali dalam sepuluh tahun? Jika Anda harus hidup dalam keadaan ini jenis rasa sakit selama sisa hidupmu tanpa bisa mati, bagaimana rasanya? Jangan buang-buang nafasmu. Anak bintang tujuh tiba-tiba menganggup dengan dingin ke arah golem batu itu. Matanya memancarkan sinar cahaya roh, dan banyak material khusus memasuki cahaya roh. Cahaya roh melahap material ini dan segera berubah menjadi lingkaran hitam, mirip dengan cincin roh leher surgawi. Suara mendesing. Lingkaran hitam melingkari leher Lan Hai Cheng dalam sekejap mata dan mengikat lehernya dengan erat. Itu juga memancarkan aura hitam yang merusak kulitnya. Dalam waktu singkat, wajah dan tubuhnya menjadi hitam. Kembalilah dan luangkan waktumu. Tidak perlu terburu-buru. Seven Star Child melambaikan tangannya dan sebuah rantai melilit lingkaran hitam. Dia memberikannya kepada golem batu untuk dipegangnya. Sambil gemetar, Lan Hai Cheng jatuh ke tanah dan diseret oleh golem batu seperti seekor anjing. Kembali. Kekuatan ilahi meletus, dan gelang giok di tangan kanan Lan Hai Cheng berjuang untuk kembali ke telapak tangan anak bintang tujuh. Si Rui, saat kita kembali, aku akan menyempurnakan keinginanmu. Kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Si Rui tiba-tiba berubah menjadi golem batu setinggi satu kaki dan dengan ketakutan menjawab, Tuan, mohon tenang. Bawahan ini tidak ingin lepas dari tanda fusi yang pernah guru tanam. Bawahan ini tidak memiliki kemampuan itu. Itu adalah seorang kultifator bernama Su Fang, orang yang pergi ke pulau setan bintang tujuh bersama Lan Hai Cheng. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan yang tak terlukiskan untuk melucuti takdir, memaksa bawahan ini dipisahkan dari guru. Mustahil, anak laki-laki fana tidak memiliki kemampuan itu. Wajah anak bintang tujuh memancarkan keraguan dan kemarahan. Memang bawahan ini tidak berani berbohong. Si Rui ketakutan. Oke, aku mengerti. Ayo kembali dulu. Sekte pedang teratai hijau. Tiba-tiba, anak bintang tujuh melambaikan tangannya dan cahaya abadi menyelimuti mereka berempat. Suara mendesing. Mereka berempat terbang ke kedalaman alam Zuotian. Tiga napas kemudian. Sekte pedang teratai hijau, kekuatan tertinggi di alam hutan. Di kedalaman sekte pedang, bahkan para tetua memerlukan izin untuk memasuki ruang terlarang. Ada beberapa istana di ruangan ini. Di tengahnya ada kolam spiritual dengan air roh dan kiabadi. Selusin master tak tertandingi dari sekte pedang teratai hijau sedang berkultivasi di dalam. Penatua Jian dan Penatua Honglian ada di antara mereka. Ada juga seorang pria parubaya berjubah hijau yang disulam dengan banyak bunga teratai putih yang terlihat nyata. Orang ini mengendalikan asal Mula Dojo. Aura asalnya begitu kuat hingga melampaui aura Penatua Jian. Jelas sekali bahwa dia adalah master sekte tertinggi dari sekte pedang teratai hijau. Saat mereka berkultivasi, seberkas cahaya abadi muncul entah dari mana dan anak bintang tujuh melintas ke dalam Aula Utama. Golem batu itu mengendalikan Huang Lingyao dengan satu tangan dan meraih rantai dengan tangan lainnya, menyeret Lanhai Cheng Kao La Utama. Hanya ada satu tempat di sini yang memiliki spirit ki teratai berelemen kayu yang begitu jelas. Sekte pedang teratai hijau dari alam hutan. Tidak, ini baru tiga tarikan napas. Bagaimana dia bisa melintasi galaksi dari alam Zootian ke sekte pedang teratai hijau di alam hutan dalam tiga tarikan napas? Apakah ini ilusi? Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Huang Lingyao terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Dia tidak bisa bergerak, tetapi yang bayinya masih beroperasi dan kekuatan sihirnya meledak. Dia bisa merasakan aura di sekelilingnya. Dia melihat sekeliling dan melihat betapa kuatnya Seven Star Child. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Su Fang berhubungan dengan Su Fang. Bukankah Pulau Setan Bintang Tujuh di kedalaman alam hutan adalah tempat yang berbahaya? Dan orang ini menyebut dirinya anak bintang tujuh. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Begitu anak bintang tujuh duduk, dia buru-buru berteriak kepada anak bintang tujuh, Senior, saya tahu siapa Su Fang dan segala hal tentang dia. Saya harap Anda bisa melepaskan saya. Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, tetapi saya tidak punya permusuhan. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku bersedia membantumu menangkap Su Fang. Anak bintang tujuh tersenyum. Kamu sangat jujur. Aku menyukai orang sepertimu. Katakan padaku. Su Fang adalah murid dari sekte penyegel surgawi dari alam Zuotian. Saya juga murid dari sekte penyegel surgawi, tetapi orang ini telah diusir oleh sekte penyegel surgawi. Huang Lingyao ketakutan. Dia takut anak bintang tujuh akan mendapat masalah, jadi dia buru-buru memberitahunya proses kultivasi Su Fang di sekte penyegel surgawi dan pembentukan sekte penyeberangan langit di alam Kabut Roh. Mendengar ini, anak bintang tujuh mengangkat alisnya beberapa kali. Alam Kabut Roh. Anak bintang tujuh terdiam beberapa saat. Sejauh yang saya tahu, benua Kaya Subur dibangun oleh penguasa alam Kabut Roh dan kemudian diberikan kepada salah satu muridnya. Orang ini menyebut dirinya penguasa benua Kaya Subur. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, dia adalah eksistensi yang lebih tua dariku. Dia hanya belum pergi ke dunia yang hebat. Dengan kekuatannya, dia bisa pergi ke sana kapanpun dia mau. Golem Batu berkata, Guru, ayo langsung turun ke alam Kabut Roh dan tangkap Su Fang dalam sekejap agar guru dapat melampiaskan amarahnya. Dia bahkan tidak memandang guru di matanya. Huang Lingyao membungkuk, Senior, orang ini seharusnya masih berada di alam Zuo Surgawi. Saya dapat membantu Anda menangkapnya. Saya tidak tahu apa yang Su Fang lakukan terhadap Anda hingga membuat Anda begitu marah, tetapi saya pasti dapat membantu Anda menangkapnya. Jika mau agar kamu bisa pergi ke alam Zuo Surgawi, aku bisa siap sedia dan menelponmu dan secara diam-diam menemukan keberadaan Su Fang. Golem Batu itu mengejek, kekuatan suci tuanku tidak terkalahkan. Dia tidak membutuhkanmu. Tidak. Anak bintang tujuh menganggup dan menggelengkan kepalanya. Aku ingin kamu menemukan Su Fang dan menemukan orang ini. Kamu harus menemukan keberadaannya secepat mungkin. Terima kasih, Senior. Saya pasti akan melakukan ini dengan baik. Saat Huang Lingyao membungkuk, dia akhirnya menghela nafas lega. Hidupnya terselamatkan. Tetapi Su Fang memiliki Sekte 5 Racun Ilahi di belakangnya. Berurusan dengannya sama dengan berurusan dengan Sekte 5 Racun Ilahi. Sekte Dewa 5 Racun. Saya tidak menyangka masih akan berurusan dengan Sekte Jahat ini setelah ratusan ribu tahun. Dulu, saya akan sedikit takut, tetapi sekarang, mereka seperti semut di depan saya. Ini adalah Jimat Rune. Jika Su Fang ada di sini, beritahu saya sesegera mungkin. Anak bintang tujuh dengan paksa menuangkan Jimat Rune ke dahi Huang Lingyao. Dengan jentikan jarinya, Huang Lingyao menghilang. Tuhan, mengapa Anda ingin manusia seperti dia melayani Anda? Sekte pedang trate hijau, golem batu itu bertanya dengan sinis. Anak bintang tujuh mendecahkan lidahnya. Alam Zuo Surgawi bukanlah alam hutan. Di sini, maksud saya adalah apa yang saya katakan, tetapi guru alam Zuo Surgawi tidak akan menyerah kepada saya dalam semua aspek. Lebih baik memiliki sesuatu daripada tidak sama sekali. Selain itu, dia hanyalah seorang gadis fana. Kamu masih khawatir dia bisa melarikan diri dariku? Bagaimana dengan wanita ini? Kekuatan sihir golem batu itu bergetar lagi, dengan paksa menyeret Lan Hai Cheng keluar. Saya akan menggunakan teknik pencarian jiwa dan mengekstrak semua ingatannya. Pada saat itu, kultifator bernama Su Fang itu akan berada di bawah kendali saya. Anda. Teknik pencarian jiwa. Lan Hai Cheng hampir cacat, mengetahui bahwa anak bintang tujuh akan menggunakan teknik pencarian jiwa, dia sangat putus asa. Belum lagi memikirkan untuk hidup, dia bahkan tidak memikirkan untuk mati. Golem batu itu menginjak kepala Lan Hai Cheng. Ini adalah kekuatan tuanku. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa cepat atau lambat kalian akan sial. Mulai sekarang, kalian hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Teknik pencarian jiwa. Kekuatan sihir anak bintang tujuh meledak. Itu adalah cahaya abadi yang sangat murni. Kekal. Anak bintang tujuh. Kekuatan ilahi dari seorang abadi dari dunia besar menyelimuti Lan Hai Cheng pada saat ini. Penghalang itu juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.